TOHG Season 44, Bebek Dimasak Dewa Baishi terus menatap Kinmu yang berhati-hati dan berhati-hati, menempel kaki yang lain dengan serius tanpa keluhan. Dia menjahit akar kaki dengan kaki yang dipilih oleh Dewa. Kakak senior Baishi bukan manusia, kan? Kinmu memeriksa saraf dan mengaktifkan sistem saraf bagian yang rusak, merawatnya dengan obat-obatan. Aku melihat struktur tubuhmu berbeda dengan manusia. Apa rasmu? Cahaya mengalir keluar dari jantung alis Dewa Baishi dan roh purba melonjak. Itu adalah kuda naga yang memiliki sayap di punggungnya dan tanduk panjang di kepalanya. Surainya berkibar tertiup angin saat tubuhnya bersinar dari warna putih salju. Kuda naga itu hidup dan penuh antusiasme, benar-benar memiliki vitalitas yang dikaitkan dengan pembawa namanya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat sebelum memuji. Kamu adalah kuda surgawi. Semangat primordial seperti ini jarang terjadi. Menggunakan istilah kuda tunggangan untuk menggambarkan aku juga sesuai dengan saman. Roh primordial Dewa Baishi menatap tindakannya. Namun, aku jarang menunjukkan wujud asliku. Selama founding empire. Kaf, kaf. Di masa lalu, tentu saja, sebelum kamu lahir, tunggangan surgawi seperti aku hanya bisa mengirimkan surat kepada orang-orang dan menjadi tunggangan mereka. Itu benar-benar sia-sia dari bakat kita. Ekspresi Kinmai sedikit berubah dan dia bertanya, kalau begitu, bagaimana kakak senior Baishi pergi ke surga tinggi? Dewa itu menghela nafas. Langit berubah, bumi berubah, bahkan dewa-dewa rendahan seperti jenisku menerima hari kami untuk bersinar. Tidak lama setelah musibah, aku menyerah. Setelah itu, reruntuhan besar muncul. Saat itu, banyak dari mereka yang menyerah denganku bersinar lebih terang. Dan semuanya lebih baik dalam mengjilat daripada aku, jadi mereka meninggalkan dunia ini untuk menikmati hidup mereka, hanya menyisakan beberapa dari kita. Orang-orang itu semuanya pandai mengjilat, tapi aku tidak. Tapi tetap saja baik-baik saja, lebih baik jadilah paru ayam daripada pantat sapi. Dia tersenyum. Meskipun orang-orang itu tahu bagaimana melakukan budjilat, saat mereka mencapai alam atas, mereka menjadi yang terendah dari yang terendah di sana. Karena itu, mereka lebih buruk daripada kita yang tinggal di alam bawah, mengendarai dengan kasar orang-orang dan tetap tinggi di atas, menikmati ibadah dan pengorbanan orang. Namun, kamu masih tidak lebih dari pelari sampai sekarang, kata Kinmu sambil tersenyum. Dewa Baishi sangat marah dan aura dewanya meledak. Apa katamu? Kinmu tersenyum. Jangan gelisah dan buat aku menghubungkan saraf yang salah, atau kamu akan pincang bahkan setelah aku pasang kembali kakimu. Dewa Baishi menghela nafas. Kamu benar, aku memang pelari. Aku pernah berlari untuk mengirim surat di masa lalu dan sekarang aku berlari untuk membawa bencana ke tanah ini. Semua pekerjaan kotor dilemparkan kepadaku, dan aku bahkan lebih kotor daripada aku dulu. Tapi itu tidak bisa membantu. Jika aku tidak melakukan apa yang mereka minta, akan sulit bagiku untuk lolos dari kematian. Seberapa kuat empat penguasa dari surga tinggi. Kemampuan mereka lebih besar daripada milikku, tetapi mereka masih bisa menjadi pelari. Tidak hanya itu, kita juga harus mempertaruhkan hidup kita. Siapa yang bisa mengatakan berapa banyak dari kita yang akan berhasil melewati ini? Matanya menyipit karena khawatir. Sampai saat itu, senjata meteorologi lainnya belum diaktifkan. Itu berarti bintang Sovereign Kiao dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Jika kamu menyerah padaku, aku bisa menjadikanmu dewa gunung dan kamu menikmati pengorbananmu. Mengapa kamu tidak menjadi dewa gunung di samping Surging River sehingga kamu bisa menemani naga pemeliharaan Sovereign? Semua orang yang menggantung diri pada gunung dan melompat dari tebing akan menjadi makanan Anda. Saya memiliki tempat yang baik, ada gunung di samping Deer County disebut Gunung 100 Tahun. Pemandangannya indah dan gunung lebih dari 300 ribu kaki. Jika Anda menjadi dewa gunung di sana, itu tidak akan menghina kamu. Bah, dewa Baishi tersenyum padanya. Aku bukan orang yang tak tahu malu seperti penguasa pemeliharaan naga. Aku sudah menyerah sekali jadi bagaimana aku bisa pasrah lagi. Apakah aku masih menginginkan wajahku? Terlebih lagi, aku seorang vegetarian, aku tidak makan manusia. Aku-aku ingin menjadi dewa gunung di masa lalu, tapi sayang sekali aku terlalu cepat, jadi aku harus mengirim surat sebagai pelari. Jika aku berlari sedikit lebih lambat, aku mungkin akan mendaratkan diriku di posisi resmi. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah kemampuanmu yang merugikanmu. Dewa Baishi tersenyum. Kamu adalah orang yang sangat baik dan juga baik, aku sangat mengagumi kamu. Setelah kamu melampirkan kaki saya, kita bisa duduk untuk berbicara. Bahkan jika Eternal Peace Empire dihancurkan, Anda dapat mengikuti saya ke surga tinggi. Saya bisa menjanjikan apapun, tapi setidaknya aku bisa melindungi kamu dan seluruh keluargamu. Kinmu mengucapkan terima kasih. Itu baik untuk meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri juga. Aku sudah lama ingin pergi ke High Heavens, tapi aku tidak memiliki dupa surgawi jadi aku tidak bisa menghubungi mereka. Ini mudah? Aku punya beberapa. Tatapan Dewa Baishi berkedip ketika dia berkata, selama kamu merawat luka-lukaku dan biarkan aku berhasil memanggil bencana ini, aku akan membawamu ke surga tinggi. Kinmu menyebarkan bubuk di bagian kaki yang patah dan melihat saraf tumbuh dengan cepat, melambaikan tentakel mereka seperti cacing tanah. Aku telah merencanakan untuk menandatangani pakta hitungan bumi denganmu untuk mencegahmu membawa bencana, namun kamu menasihatiku untuk menyerah. Kakak senior, setelah kakimu terpasang, mari kita segera menandatangani pakta hitungan bumi. Kamu bisa, untuk kembali pada kata-kata Anda kali ini. Gadbaishi melihat teknik tangannya dan melihat jari-jarinya bergerak naik dan turun dengan cepat. Kecepatan jari-jarinya terlalu banyak bagi mata untuk menerima tetapi mereka bergerak dengan indah, seolah-olah dia memasukkan jarum dan juga memanipulasi jarum untuk seni penyembuhan. Kamu sudah belajar menjahit sebelumnya. Tanganmu bergerak seperti penjahit, kata dewa dengan bingung. Agak, kivital kinmu berubah menjadi benang dan menghubungkan saraf. Aku sudah mempelajarinya selama beberapa tahun. Dewa Baishi penasaran, apalagi yang sudah kamu pelajari. Jari-jari kinmu bergerak lebih cepat dan lebih cepat saat dia berbicara. Keterampilan pembentukan, keterampilan kepalan, keterampilan murid, keterampilan pisau, teknik tubuh, penempaan, melukis dan kaligrafi, pertukangan, puisi dan lagu. Aku tahu sedikit tentang mereka semua. Saraf di kaki Dewa Baishi yang patah terhubung dengan kaki surgawi, dan dia bisa langsung merasakannya, yang mengisinya dengan kejutan yang menyenangkan. Dia melirikinmu dan berpikir, kemampuan bocah ini tidak buruk dan hatinya juga tidak buruk. Aku benar-benar tidak ingin membunuhnya begitu saja. Sayang sekali. Kinmu pergi untuk menghubungkan pembuluh darahnya dan menggunakan air liur naga kilin naga untuk menumbuhkan daging dan darah. Sumsum tulang masih belum menyatu. Bagian ini adalah yang paling sulit. Kakak senior, sumsum tulang digunakan untuk membuat darah dan dampaknya sangat besar. Saya harus mengolahnya dulu dengan obat-obatan, kemudian menyuburkannya sehingga akan dapat untuk menghasilkan darah. Sekarang, setelah sumsum tulang Anda mulai bekerja, Anda dan saya akan menandatangani pakta hitungan bumi. Anda tidak akan memanggil bencana dan saya akan membiarkan Anda kembali ke surga tinggi. Gad Baishi memeriksa semua herbal, memastikan pemuda itu tidak melakukan trik apapun, lalu tersenyum. Bukan masalah. Kinmu menghela nafas lega dan memerintahkan orang untuk membawa panci besar. Setelah merendam herbal di dalam air, ia menyuruh orang menyalakan api dan berkata, dalam waktu sekitar dua hari, sumsum tulang akan dapat mulai memproduksi darah lagi. Pindahkan panci besar itu lebih dekat, tanganku tidak bisa meninggalkan five thunder pot, Gad Baishi segera berkata. Kinmu tersenyum padanya, kakak senior Baishi yakin melakukan hal-hal dengan mulus. Apakah kamu masih takut aku akan melakukan apa saja? Panci ada di sini, dan kamu tahu aku tidak bisa memindahkannya. Jika tanganmu selalu di five thunder pot, aku takut kamu mungkin secara tidak sengaja mengaktifkannya. Dewa Baishi menatapnya dan tatapan mereka saling mengunci. Kinmu tidak mundur. Dewa Baishi merasa segar dan penuh semangat. Dia tertawa keras dan berkata, baiklah, seperti yang kamu inginkan. Kinmu duduk di dekatnya dan menunggu dengan tenang. Raja Naga Banjir Surgawi menjaganya di samping. Roh primordial Gad Baishi menjaga langit, bersiap untuk mengaktifkan five thunder pot kapan saja ketika ia berendam di panci, perlahan-lahan merasakan energi obat meresap ke kakinya yang terluka, menyehatkan dagingnya. Energi obat berangsur-angsur mencapai tulangnya, membawa kehidupan ke sum-sum tulangnya. Nyaman. Dewa Baishi benar-benar bosan, jadi dia meminta kesenangan. Apakah Chult Master Kin menikah? Aku sudah menikah. Kinmu mengambil jam matahari dan mengamati waktu. Jam matahari memiliki banyak skala yang ditandai dan sangat rincin. Aku menikah dua kali. Sayang sekali. Saya berencana untuk memperkenalkan beberapa keindahan ras saya ketika Anda datang ke surga tinggi. Dewa Baishi tertawa. Anak-anakmu pasti setengah manusia dan setengah kuda. Hanya memikirkannya saja membuatku ingin tertawa. Hahaha. Kinmu tidak membalasnya dan terus melihat jam matahari. Dewa Baishi tampak dalam suasana hati yang baik dan terus berbicara omong kosong, tertawa dari waktu ke waktu. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Tanpa dia sadari, satu setengah hari berlalu sementara tawa God Baishi semakin keras. Pandangannya terhadap Kinmu juga menjadi semakin tidak menyenangkan. Chult-chultu Kin, biarkan aku memberitahumu sebuah lelucon. Di masa lalu, ada seseorang yang memutuskan untuk memasak bebek. Ketika dimasak dan dia akan memakannya, bebek itu terbang. Hahaha. Mengapa tidak Anda tertawa? Izinkan saya memberitahu Anda lelucon lain, bebek matang itu terbang kembali nanti dan memakan si idiot itu. Hahaha. Kinmu tetap tak bergerak dan terus menatap jam matahari. Dewa Baishi menatapnya dengan keras dan mencibir, kamu tidak tertawa dan kamu tidak berbicara, apakah kamu mendiskriminasi aku? Kamu mendiskriminasi aku. Aku akan membunuhmu. Kinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Waktu habis, aksi. Ketika dia mengatakan itu, ada getaran tiba-tiba ketika lima setan dengan wajah hijau dan gading muncul di sekitar Fragrance Well. Mereka berputar-putar di sekitar Five Thunder Pot dan menghilang ke udara tipis. Roh primordial God Baishi mengulurkan tangan untuk meraihnya, tapi dia tidak meraih apapun. Dia hanya berhasil meraih salah satu iblis sambil meraung marah. Guntur bergemuruh dan seluruh Purple Chaste City bergetar hebat. Di belakang Kinmu, Raja Naga Banjir Surgawi meraung dan mengungkapkan bentuk aslinya, melingkar di sekitar halaman Fragrance Well. Dia menatap roh primordial musuhnya. Dewa Baishi menghancurkan iblis besar itu dan segera memanggil roh primordialnya kembali. Saat itu memasuki tubuhnya, ia langsung merasakan ki jahat mencurahkan dari kakinya yang terluka, menyerang semua bagian tubuhnya, berkeliaran di antara roh purba dan harta surgawi. Darahnya tidak bisa menahan dingin saat dia bergegas mengeksekusi kekuatan sihirnya untuk menekannya. Sampah! Setelah semua penjagaan itu, aku masih belum berhasil melindungi diriku. Raja Naga Banjir Surgawi mengambil kesempatan untuk menerkamnya, dan tubuhnya mengunci Dewa Baishi dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Genggamannya begitu kencang hingga nadi menyembur di dahinya. Kinmu berdiri dan mengeluarkan cara free sword untuk melemparkannya ke tanah. Sambil tersenyum, ia berkata, Kakak Senior Baishi, bebek yang saya masak tidak pernah bisa terbang. Ambil pedang, Anda dapat memotong sendiri bagian yang diracuni. Raja Naga Naga Surgawi, lepaskan dia. Ketika saya memasak bebek, saya suka mereka untuk memotong-motong diri mereka sendiri tanpa bantuan saya. Sekarang setelah Anda diracuni oleh saya, Brother Senior Baishi, Anda hanya dapat memisahkan diri dari leher ke bawah. Tidak ada yang di bawahnya yang bisa disimpan. Raja Naga Banjir Surgawi ragu-ragu sejenak, tetapi masih melepaskannya. Dewa Baishi meraung keras dan aura dewanya bergulung-gulung, meledakkan panci berisi cairan obat. Dia berjalan menuju Kinmu dengan niat membunuh meluap ke langit. Raja Naga Banjir Surgawi sangat gugup. Dia akan bergerak ketika Dewa Baishi tiba-tiba membubarkan aura Dewa dan berlutut dengan satu nafas. Aku sudah menyerah sekali di masa lalu, jadi bagaimana jika aku menyerah lagi? Aku bersedia tunduk. Kinmu tersenyum padanya. Jangan khawatir, pemandangan di Hundred Years Mountain sangat bagus, dan kamu sangat cocok untuk tinggal di sana. Buat sumpah untuk Red Kaon. Setelah kamu melakukannya, aku akan membiarkan kamu menjadi Dewa Gunung Hundred Years Mountain dan Anda akan dapat menikmati pengorbanan Anda. Setelah setengah hari, wajah Gad Baishi sangat gelap. Dia telah menunggangi angin dan awan untuk bergegas ke Deer County, yang berada di samping Surging River, dengan dahi berkerut. Di sekitar Deer County ada bukit tandus setinggi 3.000 kaki dan sungai liar. Di mana gunung setinggi 300.000 kaki dengan pemandangan yang indah. Dewa Baishi turun ke tanah dan bertanya kepada seorang petani, di mana 100 tahun gunung. Itu dia. Dewa Baishi mengikuti arah jarinya dan melihat bahwa gunung 100 tahun sebenarnya adalah sebuah bukit kecil yang penuh dengan suasana kematian. Saat melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. Tempat itu jelas merupakan gundukan kuburan, tempat untuk menguburkan mayat. Mengapa disebut gunung 100 tahun? Petani itu tersenyum padanya. Apa yang terjadi pada orang biasa setelah 100 tahun? Tentu saja, ini adalah kematian. Karena itu bernama gunung 100 tahun. Semua orang dimakamkan di sana setelah mencapai 100 tahun. Dewa Baishi tertegun, tidak mengerti. Bukankah gunung 100 tahun seharusnya setinggi 300 ribu kaki? Kamu bodoh dengan klakson. Petani itu tidak bisa menahan diri ketika dia memarahinya. Ketika orang mati berbaring, tingginya hanya beberapa inci. Jadi bagi orang mati, bukankah gunung 100 tahun tingginya 300 ribu kaki? Dewa Baishi sangat marah dan terbang ke gunung 100 tahun dengan marah. Sialan kamu, anak nakalkin. Tiba-tiba, surging river terbelah dan kepala besar muncul dari tengah sungai, mengukurnya dengan rasa ingin tahu sambil tertawa. Aku sedang berpikir siapa yang memiliki aura dewa seperti itu, dan aku melihat itu adalah Dao Friend Baishi. Mengapa kamu di sini juga? Kamu hanya mengutupkin bocah, jadi apa yang terjadi? Jadi, Soverein Pemeliharaan Naga, Dewa Baishi buru-buru menyapanya sambil berdiri di puncak gunung. Aku datang untuk membawa bencana ke kedamaian abadi, tapi aku bertemu dengan Master Iblis Surgawi. Kamu tidak perlu menjelaskan lagi, aku mengerti. Naga besar di tengah sungai mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi Naga Pemeliharaan Soverein berbentuk manusia. Dia berkata dengan wajah serius, dia memiliki wajah yang sangat jujur dan terlihat mudah digertak, bukan? Bagaimana kamu tahu? Dewa Baishi memintanya dengan tatapan aneh. Naga Pemeliharaan Soverein menginjak kakinya. Karena wajahnya yang terlihat jujur, aku menjadi Surging River Dragon King. Bab 432 Invasi Aneh Satu dewa berdiri di sungai dan yang lain berdiri di gunung seratus tahun, saling memandang tanpa berkata-kata dengan cemas. Angin sungai bersiul dan angin gunung melolong. Pada awal musim semi, keduanya sangat menusup tulang. Setelah beberapa saat, Naga Pemeliharaan Soverein secara bertahap tenggelam ke dalam air saat ia berkata, rapikan gunung seratus tahun Anda terlebih dahulu, kemudian bangunlah kuil dewa gunung. Saya akan mengadakan perjamuan nanti untuk menyambut Anda. Gunung Anda terlalu sepi, gunung Anda terlalu tenang, orang hanya pergi ke sana selama festival kecerahan murni atau festival hantu. Dupa ini sangat sedikit. Jika Anda tidak dapat bertahan hidup di sana, saya akan berbagi dengan Anda. Dewa Baisi merasa sunyi. Naga Pemeliharaan Soverein makan daging sehingga apa yang akan dia bagikan dengannya juga akan menjadi orang-orang yang bunuh diri di sungai. Namun dia adalah seorang vegetarian yang tidak memiliki buah atau pohon di gunungnya. Ada cukup banyak mayat. Saya pikir saya harus membangun kuil terlebih dahulu. Setelah selesai, mungkin ada orang percaya yang akan membawakan saya beberapa buah ketika mereka datang untuk menawarkan dupa. Selama mereka tidak manja, saya bisa memakannya. Di Purple Chaste City, Kinmu melihat Five Thunder Pot setinggi 15 meter di depannya dan kepalanya mulai sedikit sakit. Labu botol yang sangat besar itu mengandung energi untuk melenyapkan dunia. Jika lima awan besar dilepaskan secara tidak sengaja, itu akan menjadi bencana besar yang akan melenyapkan dunia. Chult Chult, bagaimana dengan Five Thunder Pot ini? Haruskah kita menyembunyikannya? Semua orang di Heavenly Devil Chult mengepung labu botol ini dan memeriksanya. Hati mereka dipenuhi teror. Kinmu menggelengkan kepalanya. Labu botol ini tidak aman dimanapun. Kecerobohan dan kekuatan di dalamnya akan diaktifkan. Petir surgawi akan menyerang, membunuh aku tidak tahu berapa banyak orang. Dia mengitari labu botol, menemukan itu masalah pelik. Bagian terburuknya adalah Eternal Peace Empire tidak hanya memiliki Five Thunder Pot, ada lebih dari selusin senjata meteorologis seperti itu yang dapat menghancurkan Eternal Peace Empire sepuluh kali lipat. Kinmu tiba-tiba menjentikan jari ke Five Thunder Pot, dan semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak. Dalam sekejap, awan petir surgawi berkumpul di area seluas puluhan yard, dan lima arah kilat surgawi melanda. Setelah gelombang kilat, semua orang hangus di luar dan wajah mereka hitam seperti arang. Halaman tempat mereka berdiri dihancurkan oleh petir secara keseluruhan. Dalam sekejap, ribuan sambaran petir telah jatuh dan bangunan-bangunan runtuh, dan bahkan tanahnya pun mencair. Kinmu memuntahkan seteguk asap hitam sambil merenungkannya. Hal ini tidak buruk untuk memarahi tubuh jasmani. Meminjam kekuatan dari lima awan besar untuk mengolah dapat memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengolah tubuh jasmani. Mari kita bawa pulang, kembali ke kultus suci. Kultus tuan. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan Penatua Sigong hampir berteriak, jika kita membawanya kembali ke pemujaan suci, itu akan selesai jika labu itu secara tidak sengaja meledak. Kinmu bermasalah. Jika harta ini tidak bisa digunakan oleh pemujaan suci, bukankah itu akan sia-sia? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Penatua Sigong segera berkata. Kinmu mengerutkan kening dan menghela nafas dengan sedih. Benda ini memiliki banyak kegunaan namun kalian tidak tahu seberapa bagusnya. Oh, baiklah. Aku akan menyimpannya. Kalian bisa memindahkannya ke sarang naga asliku. Aku punya kegunaan untuk itu. Semua orang saling memandang dengan cemas. Five Thunder Pot jelas merupakan hal yang sangat berbahaya, jadi bagaimana itu berguna? Jelas itu adalah bom waktu yang dapat membunuh seseorang kapan saja. Jika dia menaruhnya di sarang naga, petir tidak akan bisa melepaskan dalam ruang yang begitu besar, jadi jika kekuatan Five Thunder Pot meledak, bahkan para dewa akan dipukul sampai mati oleh lima awan besar. Selain menggunakan Five Thunder Pot untuk menghaluskan tubuh, itu juga dapat digunakan untuk menghapus sekte. Jika saya bertemu seseorang yang tidak bisa saya kalahkan, saya bisa menamparnya dan menyeret mereka ke bawah bersama saya. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Semua orang bekerja bersama untuk mengeksekusi teknik transfer lima setan, mengirim Five Thunder Pot ke sarang naga sejati. Seperti yang mereka lakukan, tidak satu pun dari mereka menganggap bahwa guru sekte mereka mungkin memiliki ide yang berbahaya. Kinmu berterima kasih kepada semua orang dan memanggil Raja Naga Banjir Surgawi dan Naga Kilin. Mereka akan bergegas ke God Broken Mountain Rang untuk memeriksa situasi ketika si Yun Xiang berkata, Chult Chult, Kaisar saat ini sedang dalam perjalanan ke sini dan akan mencapai Purple Chaste City dalam tujuh hari. Apakah kamu tidak akan menunggu dia? Kinmu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia berteriak, kamu tidak memberitahunya untuk tidak datang. Si Yun Xiang menggelengkan kepalanya. Kamu hanya mengatakan tidak perlu menunggunya dan tidak mengatakan untuk menyuruhnya kembali. Kaisar sedang mengarahkan Sun Shot Divine Cannon dan kelelahan batu obat yang mengejutkan ketika mereka bergegas dengan putus asa. Kulit kepala Kinmu merangkak dan dia hampir bisa melihat Kaisar Yan Feng mengasah pisaunya dalam persiapan untuk memenggal kepalanya. Cepat beritahu dia bahwa dia tidak perlu datang lagi. Kinmu berbalik dan melompat di belakang Raja Naga banjir surgawi. Kaisar tidak akan mengeksekusimu, tapi dia pasti akan berani mengeksekusiku. Si Yun Xiang segera mengeluh. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara memuji hal yang buruk? Kinmu mengendarai Naga kekejauhan dan suaranya datang dari jauh. Ubah cara untuk menyampaikan kabar kepadanya dan dia bahkan akan membalasmu. Memuji hal yang buruk. Si Yun Xiang pertama kali terpana, kemudian menyadari. Dia segera meminta Penatua Sigong untuk membawanya untuk menemukan Kaisar Yan Feng yang menggunakan baterai meriam bersama para pejabat sipil dan militer yang mengikutinya. Mereka dikelilingi oleh penjaga kekaisaran yang memiliki kehadiran yang menakjubkan. 56 tungku di meriam besar terbakar tanpa henti, menggunakan batu obat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka masih bergegas ke Purple Chaste City. Ketika si Yun Xiang mencapai mereka, Kaisar Yan Feng memerintahkan rakyatnya untuk mengambil batu obat dari kota di depan mereka. Batu obat pada baterai meriam telah lama habis sehingga dia hanya bisa mengisi ulang mereka dari kota-kota di jalan. Selamat, yang mulia. Si Yun Xiang datang untuk melaporkan. Dewa Baishi dari surga tinggi mengingat kekuatan yang mulia luas dan kuat sehingga dia tidak berani membuat keributan dan tunduk. Sekarang, dia akan menjadi milik perdamaian abadi dan menjadi Dewa Gunung-Gunung 100 tahun Gunung Rusa. Dia akan menjaga kerajaan paduka sehingga akan berlangsung selama berabad-abad. Kaisar Yan Feng senang ketika dia melihat-lihat pejabat sipil dan militer di sebelah kiri dan kanannya sambil tertawa keras. Dewa pemberontak Baishi itu benar-benar tahu kapan harus mundur. Dia tahu bahwa aku datang secara pribadi dan dia tidak akan cocok untukku, jadi dia mungkin juga menyerah. Ini benar-benar membuatku memukul udara. Bagaimana dia berani menyinggung yang mulia surgawi? Dia hanya bisa pasrah atau dia akan mati dengan menyedihkan. Lord Yan segera berkata, Semua menteri mengucapkan selamat kepada Kaisar Yan Feng dan dia tersenyum lebar. Kalian semua telah mengikuti saya sehingga kamu mendapatkan kredit juga. Semua orang akan dihargai. Semua menteri senang. Setelah keributan, Sunsot Divine Cannon berhenti sejenak ketika mereka bersiap untuk kembali ke ibu kota. Kaisar Yan Feng memanggil Si Yun Siang, wajahnya langsung tenggelam. Dia mencibir padanya, saintes kecil keluarga Si, Tuan Sekte Anda mengatakan kepada Anda untuk mengatakan itu. Mengapa dia tidak berani datang menemui saya? Chult-chult menggunakan Human Emperor Cell untuk memanggil para pahlawan dari semua bagian negara untuk bertahan melawan invasi surga tinggi, menahan mereka di luar God Broken Mountain Rang, mencegah musuh menyerang, melindungi keselamatan perdamaian abadi. Baiklah, baiklah, tidak perlu berbicara secara resmi. Kaisar Yan Feng menghela nafas. Aku tahu dia berusaha keras dan memiliki prestasi tinggi. Ini juga karena dia kali ini Eternal Peace tidak musnah dan semua rakyatnya terbunuh. Aku tidak punya niat untuk menyalahkannya. Selain itu, dia juga menyelamatkan wajahku dengan membiarkanmu datang ke sini. Bagaimana dia menaklukkan Baishi dari surga tinggi? Dengan membuat ancaman dan janji, menunjukkan pada musuh dia lemah, menggunakan ratusan metode berbeda. Si Yun Xiang memberitahunya bagaimana Kin Mu telah menaklukkan Dewa Baishi dan Kaisar Yan Feng yang tertegun. Menteri Kin membantu perdamaian abadi menundukkan dua dewa pada usia yang begitu muda, memaksa mereka untuk menjaga gunung dan sungai. Dengan hal-hal semacam ini, bahkan aku lebih rendah. Aku khawatir tentang pertempuran di God Broken Mountain Reng jadi aku telah memerintahkan orang untuk pergi untuk menyelidiki, dan sudah ada berita. Hati Si Yun Xiang menegang ketika Kaisar Yan Feng berkata, Jenderal Perbatasan mengatakan bahwa ada gempa bumi terus-menerus sepanjang sekitar 20 ribu mil dari pegunungan Patah Dewa. Semua gunung telah tenggelam, dan gempa bumi telah menimbulkan kabut dan kegelapan yang menyerang dewa. Patah pegunungan. Dewa-dewa hantu dapat dilihat dalam kabut, tetapi tidak ada jejak imperial preceptor dan sisanya dapat ditemukan. Aku ingin pergi untuk melihatnya secara pribadi, tetapi politik tidak dapat dikacaukan. Kekaisaran juga tidak dapat kacau. Jenderal Perbatasan mengatakan bahwa tempat itu memiliki tanda-tanda menjadi bagian dari reruntuhan besar. Mereka adalah saat ini menyerang perdamaian abadi. Kekhawatiran pribadi berakar di Siyun Siang, dan dia melihat ke arah barat. Chult Master sedang menuju ke sana. Apa sebenarnya yang terjadi di sana untuk reruntuhan besar untuk mulai berkembang? Kin Mu mengendarai naga sampai malam dan mereka akhirnya datang ke lingkungan God Broken Mountain Rang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan jantungnya tiba-tiba melompat. Dia hanya bisa melihat kabut abu-abu menutupi tempat di lapisan demi lapisan. Ketika matahari terbenam di barat, ia segera tenggelam. Sesuatu yang salah. God Broken Mountain Rang sangat panjang dan lebar gunung juga sangat besar. Barisan gunung memisahkan reruntuhan besar dan perdamaian abadi mengambil 100 mil. Sekarang sudah tenggelam, yang menggantikannya adalah kabut kelabu tebal. Getaran tumpul datang dari sana dari waktu ke waktu. Receptor Kekaisaran Perdamaian Abadi mengaktifkan kawah gempa bumi dan mematahkan bagian pegunungan ini, menenggelamkan gunung ke tanah. Kin Mu bisa merasakan getaran dari kabut abu-abu dan perasaan buruk muncul di hatinya. Karena Eternal Peace Imperial Preceptor telah menggunakan earthquake cauldron, itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak berdaya untuk membela diri. Dia kemudian tidak ragu-ragu untuk membawa mereka semua turun bersamanya hanya untuk menghalangi mereka menyeberang God Broken Mountains. Ketika matahari terbenam, kegelapan menyerbu dari barat, dan itu seperti banjir hitam yang menutupi langit, menelan semuanya di jalan. Setiap tempat yang dilewatinya lenyap tanpa bekas. Kegelapan tampaknya memiliki substansi dan benar-benar datang ke God Broken Mountain Rang, menenggelamkannya. Kegelapan membanjiri bagian depan wajah Kin Mu sebelum tiba-tiba berhenti. Kin Mu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa kegelapan itu seperti tebing lurus yang puncaknya tidak bisa dilihat. Itu memisahkan malam perdamaian abadi dari malam rumahnya. Runtuhan besar telah menelan God Broken Mountain Rang dan menyebar menuju Eternal Peace Empire. Kegelapan baru saja menelan 100 mil. Kin Mu membungkuk dan mengambil bendera untuk menusuknya di mana kegelapan reruntuhan besar menyentuh malam perdamaian abadi. Dia berkata dengan suara rendah, dalam beberapa hari lagi, kita akan tahu apakah kegelapan benar-benar menyebar atau telah berhenti. Jika kegelapan reruntuhan besar berkembang, mungkin itu akan menjadi bencana besar bagi kekaisaran perdamaian abadi. Surgawi Raja Naga Banjir, ayo masuk. Raja Naga Banjir Surgawi mengakui dan bertransformasi menjadi pemuda. Cahaya Surgawi bersinar di sekujur tubuhnya, dan dia membawa Kin Mu dan Naga Kilin ke reruntuhan God Broken Mountain Rang. Naga Banjir, datang ke aku. Kin Mu berteriak rendah dan mengeksekusi rahasia kontrol naga. Naga Banjir terbang ke arahnya dan melilit tubuhnya. Dua dari mereka menggantung diri dari telinganya seperti anting-anting. Seketika, kekuatan sihir Naga Banjir menyatu dengannya, menyebabkan kemampuan Kin Mu melambung dengan panik. Sembilan Surga, bangun. Tanda-tanda formasi berputar-putar di mata Kin Mu, dan dia membuka mata sembilan surga. Cahaya Surgawi melesat keluar dari matanya dan menembus kegelapan. Kapanpun tatapannya lewat, itu seperti lubang cahaya menembus kegelapan dan kabut kelabu. Raja Naga Banjir Surgawi tidak memiliki kemampuan seperti itu dan cukup iri. Kin Mu membiarkannya mengikuti di dekatnya saat mereka perlahan-lahan pergi lebih dalam keruntuhan pegunungan God Broken. Tiba-tiba, Kin Mu berhenti, dan Raja Naga Banjir Surgawi juga melakukannya. Apa yang mereka lihat di depan mereka adalah potongan-potongan lukisan compang kemping melayang diam-diam. Itu adalah lukisan tuli, tetapi benda-benda di dalamnya sudah hancur. Sesuatu sepertinya telah melompat keluar darinya, mencabik-cabiknya. Namun, masih ada sisa kekuatan mengerikan di dalamnya. Jika mereka secara tidak sengaja menyentuhnya, mereka akan menghadapi bahaya besar. Kin Mu menghindari lukisan itu dan mulai berjalan lagi. Dia kemudian tiba-tiba berhenti sekali lagi, karena dia melihat ratusan lukisan compang kemping dari semua ukuran mengambang diam-diam di kabut abu-abu. Ada juga bongkahan batu gunung besar yang tercampur di antara mereka. Kin Mu mengerutkan kening. Mereka harus berada di medan perang tuli, karena dia terampil melukis. Duniunya dalam melukis memiliki ribuan pemandangan berbeda yang megah dan megah. Bahkan para ahli seperti Sing An akan dimetraikan jika mereka tidak hati-hati dan merasa sulit untuk membebaskan diri. Agar Tuna Rungu memiliki begitu banyak lukisan compang kemping di tempat ini, orang bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Naga banjir surgawi buru-buru melompat di depan Kin Mu, membelanya. Jangan menyentuh batu-batu ini. Mereka mengandung aura dewa dan memiliki divine art mereka tertinggal di dalam. Kin Mu buru-buru menarik diri, tapi kemudian dia melihat tubuh besar perlahan bergerak dalam kegelapan dan kabut abu-abu. Itu berjalan ke arah mereka. Mereka melihat bahwa tubuh itu gigi ketika semakin dekat dengan mereka. Mereka hanya bisa melihat kaki yang sangat tebal menghalangi penglihatan mereka, tetapi tidak ada tubuh bagian atas. menyinari cahaya surgawi dari matanya ke atas untuk secara bertahap melihat dada lebar tinggi di atas mereka. Melihat ke atas lagi, dia melihat wajah dewa yang mengesankan. Patung batu. Kulit kepala Kin Mu merangkak. Patung batu berjalan dalam kegelapan dan kabut kelabu. Raja naga banjir surgawi juga merasakan darahnya membeku. Di depan mereka adalah patung batu yang jauh lebih tinggi dan kokoh yang ukurannya di luar imajinasi mereka. Tidak hanya itu, patung batu itu bahkan berjalan di kegelapan. Maha, naga banjir di tubuh Kin Mu ketakutan dan menarik kembali kepala mereka. Jangan menangis. Wajah naga kilin menjadi pucat saat dia berbicara dengan lembut. Jika kamu membangunkannya, dia akan mengantarmu untuk membunuh orang. Aku ditunggangi sepanjang malam. Tiba-tiba, patung batu itu membungkus seolah telah mendengar sesuatu. Sebuah wajah besar mendorong kegelapan dan muncul di depan Kin Mu dan yang lainnya. Hulinger memutar matanya dan jatuh ke lantai seolah-olah dia pingsan. Kakinya terangkat ke atas dengan kaku ketika naga banjir dan naga kilin melihat situasi itu, mereka segera belajar dari teladannya dan berbaring di tanah untuk bermain mati. Tuan muda, Hulinger menyipitkan matanya dan menusuk Kin Mu. Kin Mu ragu-ragu sejenak sebelum pingsan di punggungnya dan menjulurkan lidahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya hitam, membuatnya tampak seperti telah mati dengan sangat menyedihkan. Bab 433, Kontakt dengan dunia lain. Ketika Raja Naga Banjir surgawi melihat Kin Mu juga berbaring di lantai dan bertindak mati, dia bingung. Dia adalah Dewa, Raja Naga Banjir surgawi, Dewa Naga Banjir yang terhormat, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri dari masalah dengan bermain mati tanpa malus seperti Hulinger dan yang lainnya. Buk, Raja Naga Banjir surgawi runtuh ke lantai, anggota tubuhnya mendistorsi. Kematiannya tampaknya bahkan lebih menyedihkan daripada Kin Mu, yang membuatnya menjadi bukti bahwa ini bukan kali pertamanya bermain mati. Kepala besar itu jatuh, tetapi matanya tampak buruk. Wajah raksasa itu benar-benar menyapu tubuh semua orang saat mereka menahan nafas dan tetap tak bergerak. Is! Patung batu itu mengeluarkan desisan panjang sebelum perlahan meluruskan diri untuk berjalan ke dalam kegelapan. Langkah kaki itu berangsur-angsur hilang. Patung batu ini tampaknya sedang mencari sesuatu. Kin Mu melompat dan merenungkannya. Dari mana asalnya? Keruntuhan besar? Atau dunia lain? Apa yang dicarinya? Hulinger dan semua naga banjir merangkak naik sementara Raja Naga Banjir Surgawi menepuk debu dari tubuhnya. Hulinger memujinya, Raja Naga Banjir Surgawi, di antara kita semua, kamu yang terbaik dalam bermain mati. Kamu pasti telah berlatih berkali-kali. Ketika kamu bebas, kamu harus mengajari saya lebih banyak. Wajah Raja Naga Banjir Surgawi memerah dan dia bergumam, aku tidak, jangan bicara omong kosong. Bermain mati itu semua tentang bakat. Kin Mu berjalan pergi sambil berkata, mari kita lanjutkan pencarian kita. Semua orang berhati-hati, karena kita tidak tahu apakah ada patung batu lain di sini. Raja Naga Banjir Surgawi, apa pendapat Anda tentang yang kita lihat sebelumnya? Raja Naga Banjir Surgawi berpikir sejenak sebelum berkata, patung batu itu kemungkinan besar bukan dari reruntuhan besar. Kin Mu sedikit terkejut, bukan dari Great Ruins, kenapa kamu bilang begitu? Patung-patung batu di Great Ruins memberanikan angin dan hujan, es dan dingin, sehingga semuanya sangat tua dan usang. Tetapi patung batu ini cukup bersih dan segar, seolah-olah itu baru saja menjadi patung batu. Tapi Raja Naga Banjir Surgawi tidak bisa memastikan. Namun, ada juga patung-patung batu di Great Ruins yang paling aneh, jadi itu bisa menjadi salah satu yang bersembunyi di ruang tertutup di mana elemen-elemen tidak bisa mencapainya. Kin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti saat dia merenungkannya. Mungkinkah ada banyak patung batu yang tersembunyi di bawah God Broken Mountain Rang? Ketika itu dihancurkan, bisakah mereka bangkit? Itu kemungkinan, kata Raja Naga Banjir Surgawi. Yang mulia, penguasa pemeliharaan Naga pernah berkata bahwa asal-usul God Mountain Broken Mountain sangat mencurigakan. Itu mengelilingi Great Ruins, memisahkannya dan Eternal Peace. Great Ruins berada dalam kekacauan tetapi damai di luarnya, jadi ada pastilah ada sesuatu yang salah dengan God Broken Mountain Rang. Ketika mereka masuk lebih dalam ke tempat yang aneh, kabut abu-abu dan kegelapan semakin tebal. Udara dipenuhi dengan kebodohan yang bisa membuat orang menjadi gila, dan dari waktu ke waktu, gemetar dari gempa-gempa akan datang dari jauh. Kin Mu menuju ke Tremor, dan tidak lama kemudian, mereka menemukan patung batu kedua. Tampaknya juga sedang mencari sesuatu. Kata-kata Raja Naga Banjir Surgawi masuk akal, Kin Mu menghindari patung batu dan berpikir pada dirinya sendiri, patung-patung batu ini kemungkinan besar berasal dari bawah reruntuhan gunung dewa. Sebuah pegunungan yang mampu menahan keanehan reruntuhan besar itu aneh dengan sendirinya. Pada apa yang diandalkannya untuk memblokir kegelapan reruntuhan besar? Karena Eternal Peace Imperial Preceptor telah menggunakan earthquake cauldron untuk menghancurkan God Mountain Broken Mountain, kegelapan Great Ruins telah meluas 100 mil. Hanya dari titik ini, dapat dilihat bahwa God Broken Mountain Rang benar-benar memiliki kemampuan untuk memblokir kegelapan. Pegunungan seharusnya muncul setelah pendiri kaisar ke kaisaran musnah dan menjadi reruntuhan besar. Kin Mu pernah mendengar orang mengatakan bahwa beberapa dewa telah menciptakan God Mountain Broken Mountain Rang untuk memisahkan Eternal Peace dan Great Ruins dan mencegah orang dari Great Ruins untuk masuk. Ketika mereka menciptakan gunung-gunung, mereka mencapai daerah Gunung Meru, tetapi karena ada seseorang di atas biara petir besar, mereka mengambil jalan memutar. Tidak bisa dikatakan dengan pasti, tetapi dewa yang telah menciptakan pegunungan mungkin juga mengubur banyak patung batu di bawahnya. Tuan Muda, mungkinkah patung batu ini menjadi salah satu yang muncul di Eternal Peace Empire? Hu Linger bertanya. Ketika Kin Mu membeku, tertegun, dia menambahkan, mungkin itu adalah patung dewa dari dekat God Broken Mountain Rang. Karena banyak dewa surga tinggi dan praktisi kuat lainnya telah meninggal di sini, patung-patung batu dapat menggunakannya sebagai persembahan pengorbanan untuk kembali. Untuk hidup. Namun, karena pengorbanan tidak cukup, mereka tidak bisa bangkit sepenuhnya dan hanya bisa bergerak. Ada kemungkinan ini juga, kata Kin Mu dengan curiga. Kalau begitu, apa yang dicari patung-patung batu itu? Tentu saja gempa-gempa bumi yang menghancurkan God Broken Mountain Rang. Hu Linger berkata seolah-olah itu yang diharapkan. Koldron gempa bumi adalah senjata mereka dan mereka harus menemukannya untuk melepaskan semua kekuatannya. Meskipun Preceptor Imperial perdamaian kekal God-God Mountain Broken Mountain, dia pasti tidak melepaskan semua yang ada di dalam kuali. Linger benar-benar pintar, Kin Mu memuji. Kerubah kecil itu bangga pada dirinya sendiri. Hanya saja karena patung batu bisa bergerak, mengapa mereka tidak mencari senjata meteorologis lainnya? Kin Mu menggelengkan kepalanya, menemukan senjata lain akan jauh lebih mudah. Selain itu, tempat ini masih bergetar, jadi jelas bahwa gempa bumi gempa masih melepaskan kekuatannya terus-menerus. Dengan itu, seharusnya tidak terlalu sulit bagi patung batu untuk menemukannya. Dari arah getaran, karena itu, apa yang Anda duga salah? Dugaan Raja Naga Banjir Surgawi lebih logis. Kebanggaan hulinger lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba, Kin Mu berhenti dan jatuh ke lantai untuk bermain mati lagi. Langkah kaki yang luar biasa berat datang dari depan mereka ketika sebuah patung batu tinggi berjalan ke arah mereka. Kin Mu menyipitkan matanya dan melihat bahwa bagian belakang patung batu itu dipenuhi dengan bendera. Mereka juga membatu, tetapi ada mata besar di setiap bendera, yang tampak sangat aneh. Gumpalan ki hitam mengalir ke bendera di belakang patung batu. Dengan itu, salah satu mata pada bendera secara bertahap berubah dari batu menjadi daging dan darah. Mata perlahan menjadi mata sejati. Itu berguling-guling di bendera, tampak sangat kasar. Jelas bahwa energi itu tidak cukup untuk benar-benar membebaskan diri dari keadaan membatu. Mata iblis. Patung batu itu iblis. Kulit kepala Kin Mu merangkak dan dia hampir melompat. Karena itu adalah iblis, itu pasti bukan patung batu dari bawah God Broken Mountain Rang. Apa yang berjalan di Great Ruins dalam kegelapan adalah monster dari ras iblis. Mereka tidak takut dengan keanehan karena mereka sendiri adalah kehasan. Kin Mu pernah bertemu dewa iblis dalam kegelapan, dan dia telah memikat mereka ke depan, membuatnya salah mengira pinggiran Feng Du sebagai desa riang. Kepala desa bahkan bertarung dengannya. Itu tidak benar. Jika patung batu ini adalah dewa setan, mengapa mereka menjadi patung batu? Para dewa iblis yang saya lihat di masa lalu semuanya penuh semangat. Semua jenis pikiran terlintas di kepalanya, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Dunia patung batu bukanlah yang tumpang tindih dengan reruntuhan besar dan perdamaian abadi. Mereka bukan dewa iblis dari reruntuhan besar, tetapi berasal dari dunia lain. Karena mereka melintasi ke dunia lain, tubuh jasmani mereka berubah menjadi batu dan kekuatan mereka masih tetap di luar. Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini? Pikiran Kin Mu Grogi Pada malam hari di Great Ruins, ada 3-5 dunia yang berbeda, tetapi sekarang setelah God Broken Mountain Rang hancur, sebuah dunia baru telah muncul. Apakah dunia baru itu akan tumpang tindih dengan perdamaian abadi? Mengapa hal yang tak terbayangkan itu terjadi? Saat dia berpikir sejauh ini, mata iblis pada bendera berguling untuk mengamati sekeliling. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di Kin Mu dan sisanya yang bermain mati di tanah, dan kegembiraan muncul di dalamnya. Ketakutan melanda hati Kin Mu. Bendera tiba-tiba jatuh dari bagian belakang patung batu dan mendarat tepat di depan mereka. Kin Mu meninggalkan rencananya untuk bermain mati dan segera bangkit sambil berteriak, Raja Naga Banjir Surgawi. Raja Naga Banjir Surgawi langsung berubah kembali menjadi bentuk aslinya ketika dia mendengarnya. Kin Mu membawa hulinger melompat ke atasnya sementara Naga Kilin memimpin Naga Banjir lainnya untuk memanjat punggung naga. Naga Banjir Surgawi lalu berseru dan bergegas pergi. Di belakang mereka, patung batu itu berbalik dan tangannya terhempas dengan sangat cepat. Raja Naga Banjir Surgawi meraung dan semua kivitalnya meledak berubah menjadi banjir yang deras. Itu berubah menjadi sungai panjang yang dengan cepat melingkar di lengan patung batu mencoba menghancurkannya. Lengan patung batu itu bengkok dan diluruskan dan dengan itu seni Surgawi Raja Naga Banjir Surgawi hancur. Dia merasa darahnya membeku dan berteriak yang mulia itu adalah dewa yang benar. Itu pasti iblis sejati. Kin Mu mengoreksinya. Patung batu itu mengangkat kakinya dan menyusul mereka dalam beberapa langkah. Sisi lain datang membanting dan Raja Naga Banjir Surgawi menghindari serangan itu. Sementara itu, bendera melonjak ke langit sebelum mendarat di tanah. Mata iblis di atasnya terus menatap kelompok itu. Ketika Raja Naga Banjir Surgawi lolos dari jarak tertentu, bendera yang membatu akan membubung sekali lagi dan mendarat di dekat mereka. Itu seperti bendera melompat. Patung batu mengandalkan mata itu untuk melihat. Tanpa itu, dewa iblis tidak akan dapat menemukan kita. Kin Mu langsung menyadari dan mengambil Sun Jadeyei dari karung tautinya. Dia segera meletakkannya di punggung naga dan mengaktifkannya tanpa sepatah katapun. Hem. Sinar-sinar matahari dewa merobek kegelapan dan kabut, mengiris mata pada bendera. Sinar hitam langsung ditembakkan dari mata iblis juga, menghalangi sinar dewa matahari. Kin Mu meraih Mun Jadeyei dengan tangannya yang lain dan menyesuaikan arahnya. Bila cahaya tipis keluar dari mata bulan giyok, dan dimanapun melewatinya, ruang akan benar-benar membeku menjadi substansi. Sinar dari satu adan bulan langsung merobek sinar hitam dari mata iblis dan menghancurkan mata. Bendera yang membatu hanya tersisa lubang yang rusak. Menggunakan Mun Jadeyei dan Sun Jadeyei bersama-sama tampaknya menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Kin Mu menekan keheranan di dalam hatinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu. Gerakannya tiba-tiba berhenti, dan ia memiringkan telinganya seolah berusaha mendengar sesuatu. Jangan bergerak, Kin Mu berbisik pelan. Raja Naga Banjir Surgawi segera berhenti dan Kin Mu berkata dengan lembut, perlahan berjalan, jangan cepat-cepat. Raja Naga Banjir Surgawi perlahan-lahan merangkak ke depan karena takut membuat suara sementara Kin Mu menatap tajam pada patung batu. Tampaknya sedang melihat-lihat, menghancurkan di sini dan menendang di sana, tetapi tidak memperhatikan mereka. Tiba-tiba, tubuh Raja Naga Banjir Surgawi berhenti dan dia berkata dengan suara bergetar, Yang Mulia. Terus berjalan, Kin Mu tidak menoleh ke belakang. Yang Mulia, lihat ke depan. Raja Naga Banjir Surgawi bersuara. Suara hulingir juga bergetar. Tuan Muda, lihat ke depan. Di depan, Kin Mu sedikit terkejut dan berbalik untuk melihat ke depan mereka. Saat matanya melihat apa yang orang lain maksudkan, dia tidak bisa menahan pandangan kosong, semua inderanya telah terbang keluar. Di belakang mereka, patung batu itu menghantam segalanya dan menghancurkan seluruh tempat, perlahan-lahan mendekati mereka. Namun Kin Mu sepertinya tidak merasakan apa-apa. Setelah beberapa waktu, dia bergumam, Imperial Preceptor, apa yang telah kamu lakukan? Bab 434, Penglihatan Surga dan Bumi yang mengagumkan. Di depan mereka, langit dan tanah sepertinya terhubung bersama. Pemandangan aneh yang sudah dibuat bahkan lebih mengejutkan oleh lubang besar yang pecah di antara mereka. Sulit untuk menggambarkannya karena langit sebelumnya kosong, jadi bagaimana bisa sebuah lubang menembusnya? Tanahnya sangat tebal. Itu tidak bisa ditembus bahkan jika lubang besar telah dibor melalui itu, yang menghadirkan jenis lain pemandangan yang tak terbayangkan dan mengesankan. Eternal Peace Imperial Preceptor harus menggunakan kaldron gempa bumi pada saat genting, meminjam seni surgawi dari senjata meteorologi untuk menembus tanah dan langit dunia ini dan dunia lain, menciptakan pemandangan indah dari keduanya yang datang bersama-sama. Selain itu, kekuatan kaldron gempa sangat hebat, sejauh luka antara dua dunia masih belum pulih. Hambatan dari dua dunia tidak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Di depan lubang besar, reruntuhan besar dan perdamaian abadi ada di malam hari sementara di belakang lubang, ada matahari terbit, bersinar di kastil iblis hitam dan tinggi. Langit dunia lain terletak di bawah cakrawala God Broken Mountain Rang sementara tanah berada di langit di atas God Broken Mountain Rang. Dari sudut pandang kinmu, dia bisa melihat tanah dunia itu, dan ada semua jenis bangunan tajam yang tampak seperti pisau panjang, pedang panjang, dan tombak. Bangunan-bangunan itu setinggi 10 ribu kaki dan dibangun dengan sangat padat. Itu adalah gaya konstruksi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang ada di Eternal Peace. Kastil iblis yang besar dan menyeramkan terletak di atas dan ke bawah gunung-gunung besar yang membentang tanpa ujung kekejauhan. Beberapa dari mereka bahkan melayang di langit. Sinar matahari menyinari mereka, memberi bayangan pada God Broken Mountain Rang. Pohon-pohon dan gunung-gunung di dunia itu memiliki bentuk yang tidak normal. Mereka bengkok dan menakutkan. Sinar matahari dari dunia lain bersinar dari tanah dan menabrak tubuh kinmu dan yang lainnya. Berdiri di depan lubang bundar yang sangat besar, mereka mini seperti semut. Sinar matahari dari dunia lain memperpanjang bayang-bayang mereka, tetapi dibandingkan dengan lubang, bayang-bayang itu sangat baik. Di bawah kaki mereka ada matahari dan tanah berada di atas kepala mereka. Sepertinya mereka berdiri di depan cermin yang memantulkan hal-hal yang terbalik. Selain itu, lubang itu masih bergetar dengan lembut, membuat bebatuan di sekitar God Broken Mountain Rang naik di udara dari goncangan yang terus-menerus. Tubuh kinmu dan yang lainnya mati rasa akibat getaran, dan roh primordial mereka tumbuh tidak stabil. Orang hanya bisa membayangkan energi mengerikan apa yang telah dilepaskan ketika Eternal Peace Imperial Preceptor telah menggunakan gempa-gempa bumi. Gempa bumi di sini berasal dari lubang. Bukanlah Imperial Preceptor yang masih menggunakan gempa bumi. Hati kinmu tenggelam. Setelah pergi ke God Broken Mountain Rang, dia merasakan getaran dari waktu ke waktu dan berpikir bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor masih menggunakan Erg Kue Kauldron. Dia tidak pernah berharap mereka datang dari lubang yang menghubungkan dua dunia. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi tidak ada di sana, dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat tanah yang melayang di langit. Dewa Iblis yang kuat berdiri di sana, mengirimkan roh primordialnya saat tubuh jasmaninya membatu. Ada banyak setan berbentuk aneh yang seperti semut pekerja keras di sekitar tubuh Dewa Iblis yang membatu untuk membangun altar pengorbanan besar. Puluhan ribu budak dituntun untuk dieksekusi, menciptakan pengorbanan darah untuk mengirim patung batu Dewa Setan. Seorang penyihir yang mengenakan tulang putih dan bulu-bulu di kepalanya sedang mengucapkan mantra di altar pengorbanan besar. Pemandangan darah yang mengalir di sekitarnya ditangkap di mata Kinmu dan yang lainnya. Itu semacam keindahan yang kejam. Pemandangan itu mengejutkan, kejam, dan menakutkan. Dunia itu masih dalam era biadab dan berdarah. Seni surgawi mereka sangat primitif dan berbau darah. Pengajar imperial perdamaian abadi bisa dikatakan telah membawa masalah besar. Kulit kepala Kinmu merangkak. Kawah gempa bumi telah membuka jalan ke dunia lain, dan tampaknya ada banyak dewa iblis di dunia itu. Ketika mereka melihat dunia kekaisaran perdamaian abadi, mereka secara alami senang melihat mangsa baru. Keinginan untuk menaklukkan bangkit di hati mereka, dan mereka tidak ragu untuk membatu tubuh mereka bahkan untuk mengirim diri mereka ke kedamaian abadi. Namun, yang aneh adalah bahwa setelah patung-patung batu para dewa iblis melewatinya, mereka tidak mencoba untuk melakukan pengorbanan yang lebih besar lagi untuk membuka lubang yang diciptakan oleh gempa-gempa bumi. Sebaliknya, mereka mencari-cari sesuatu. Lagi pula, itu lubang yang sangat besar, jadi mengapa kita tidak bisa melihat ada setan yang melewatinya. Kinmu bingung. Raja naga banjir surgawi tampaknya telah menemukan sesuatu, karena dia berkata, yang mulia, pasukan iblis ada di altar pengorbanan di sana. Kinmu melihat ke arah, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Para budak dari dunia iblis sedang membangun sebuah altar pengorbanan besar yang beberapa kali lebih besar dari yang dia lihat sebelumnya. Tubuhnya seperti gunung besar yang dicukur rata, dan puluhan ribu penyihir iblis melayang-layang, menggunakan darah para budak untuk melukis berbagai rune. Sementara itu, di perbatasan altar pengorbanan, tentara iblis berjalan dengan keagungan menuju pusat. Mereka harus bersiap untuk menggunakan kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk mengirim pasukan mereka ke kedamaian abadi. Mungkinkah mereka tidak bisa melewati lubang ini dan harus bergantung pada kekuatan pengorbanan darah agar prajurit mereka bisa lulus. Kinmu menatap kosong. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyeberang ke dunia lain, tetapi dia bertemu penghalang yang tak terlihat. Jelas ada dunia lain di depannya, tetapi dia tidak bisa memasukinya. Raja Naga Banjir Surgawi dan Naga Kilin juga mencobanya. Semakin kuat mereka, semakin kuat resistensi. Mereka tidak bisa memasuki ruang dan waktu orang lain. Tiba-tiba, mereka mendengar suara keras seolah-olah benda berat telah mendarat di tanah. Itu mengejutkan Kinmu dan sisanya kembali ke akal sehat mereka. Patung batu dewa iblis telah dikirim dari dunia di sisi lain. Patung batu setinggi 300 meter itu berdiri dengan tenang di sebelah kanan mereka, sekitar 300 meter jauhnya. Pada permukaannya, Rune yang terbentuk oleh darah segar bergerak terus-menerus dan berubah bentuk, secara bertahap tenggelam ke dalam batu. Patung itu tiba-tiba bergerak dan perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya. Jelaslah bahwa para penyihir di dunia lain telah menggunakan budak sebagai pengorbanan darah untuk memberikannya kemampuan untuk bergerak dengan sendirinya. Hanya saja para dewa iblis masih tidak bisa mentransfer energi besar mereka, sehingga patung-patung batu tidak bisa berubah kembali ke tubuh jasmani mereka. Cepat, pergi! Raja naga banjir surgawi segera berlari ke kejauhan, mengitari lubang besar. Kinmu berdiri telentang dan melihat ke belakang mereka. Dia melihat patung batu itu membungkuk dan merangkat ke bumi. Lengannya mendorong ke bumi seperti bor, dan tak lama kemudian seluruh patung batu itu pergi lebih dulu ke bumi. Tidak ada waktu, tidak ada tanda-tanda itu pernah ada di sana. Patung batu ini sepertinya juga mencari sesuatu. Apa itu sebenarnya? Imperial Preceptor? Kakek buta? Apakah mereka semua masih hidup? Jika mereka hidup, di mana mereka bersembunyi? Kinmu mengeksekusi Nine Heavens Divine Eyes dan dengan hati-hati mencari jejak Imperial Preceptor dan yang lainnya. Ketika mereka terus menuju utara, dia melihat lebih banyak tanda-tanda pertempuran. Ada bekas yang ditinggalkan oleh Jagal dan Buta saat mereka bertarung dengan para dewa surga tinggi. Raja Naga Banjir Surgawi, hati-hati. Kinmu melihat garis hitam yang tetap diam di udara, dan Raja Naga Banjir Surgawi berhenti. Dia sedikit terkejut karena dia juga melihat sesuatu yang salah. Dia berkeliling garis hitam. Ketika garis pandangnya bergeser, dia melihat garis hitam menjadi lebih luas. Itu adalah cahaya pisau yang berhenti di udara. Itu telah mengiris ruang, tetapi kemudian macet. Namun, kekuatan seni Surgawi di pisau tidak memudar, jadi ruang itu tidak bisa sembuh. Keterampilan pisau yang mengerikan. Raja Naga Banjir Surgawi tidak bisa membantu menggigil. Keterampilan pisau seperti itu bisa dikenal sebagai pisau Surgawi. Ketika mencapai ranah dao, itu kebal dan sangat menakutkan. Kakek Bacar adalah Heaven Knife, dan ini skill pisau pemotongan babi. Kinmu tidak bisa membantu berseru dengan takjub. Dia juga telah mempelajari keterampilan pisau pemotongan babi sebelumnya, tetapi dia tidak pernah bisa menyamai level jagal. Pisau jagal terlalu liar, bahkan jika orang lain mempelajari keahliannya, akan sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan mereka. Hanya dengan menjadi gila seperti tukang daging mereka bisa melepaskan kekuatan keterampilan pisaunya. Selanjutnya, kelompok itu melihat lautan api yang membakar pegunungan. Bahkan kegelapan menemukan kesulitan untuk menghonsumsi lautan api itu. Tungku kakek mute telah hancur. Kinmu tercengang. Alasan untuk lautan api adalah Tungku mute. Setelah hancur, api di dalamnya tumpah ke segala arah. Mungkinkah kakek bisu mati? Mereka menyeberangi lautan api dan Kinmu tiba-tiba melihat rulai tua. Dia duduk dalam posisi lotus, dengan 20 langit mengelilinginya. Dewa dan Buddha dari segala ukuran duduk di sekelilingnya. Di samping mereka adalah dewa surga tinggi, dan kedua pria itu saling berhadapan. Untuk sesaat, Kinmu tertegun, lalu menghela nafas. Dia membungkuk di rulai tua dan menjemputnya untuk membawanya ke punggung Raja Naga Banjir Surgawi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hulinger menoleh ke belakang untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, mengapa biksu tua itu tidak bergerak dan bahkan Anda perlu menggendongnya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah membawa dewa itu bersamanya. Hulinger tertegun. Tidak lama kemudian, Kinmu melihat Tuan Dao Tua. Tauis tua itu mencengkeram teknik pedang dengan satu tangan dan memegang pedang dengan yang lain. Ada udara Surgawi baginya ketika dia berdiri dengan kepala terangkat untuk memandang dewa yang telah menarik setengah tubuhnya keluar dari gunung yang dimilikinya. Itu adalah senyum di wajah Tuan Dao Tua. Lampu Surgawi melesat dari mata Kinmu dan dia melihat bahwa jantung alis dewa telah ditusuk oleh pedang. Luka yang ditinggalkan sangat halus dan sulit untuk dilihat. Dia memandang Old Dao Master dan melihat bahwa tubuhnya compang kemping. Ada luka di mana-mana tetapi tidak lagi berdarah. Apakah Tauis tua itu masih hidup? Hu Linger bertanya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke bawah untuk membawa Old Dao Master sambil berkata dengan lembut darahnya habis. Serangan terakhirnya telah banyak mengubah roh primordialnya menjadi pedang yang dia tikam ke jantung alis dewa itu. Roh primordialnya berubah menjadi dao setelah tikaman dan meledak dengan kekuatan menghancurkan dirinya sendiri juga. Begitu kekuatan langka itu habis roh primordial juga bubar. Orang yang berjalan di jalur yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Meskipun jalan setan surgawi dan jalur dao sekte berbeda, Kinmu masih sangat menghormati Tuan Dao tua ini. Hu Linger menjadi husuk dan meluruskan pakaiannya. Dia kemudian membungkuk hormat kepada Tuan Dao tua. Orang yang berpikiran tinggi dan saleh di masa tuanya, seseorang dengan hati penuh gairah. Salut! Ketika naga banjir melihat ini, mereka semua berdiri di atas kaki belakang mereka dan menangkupkan cakar mereka. Maha! Mereka terus berjalan ke depan sampai mereka melihat seekor ular besar tergeletak di tanah. Itu Willow Abadi. Kelompok ini semakin jarang melihat patung-patung batu dari dunia lain, tetapi suasananya menjadi semakin suram. Sudut-sudut mata Kinmu berkerut ketakutan melihat mayat-mayat kripal, nenesi, dan yang lainnya. Dia menyeret Willow Abadi pada punggung raja naga banjir surgawi. Kepala desa mengatakan bahwa harus ada seseorang untuk mengumpulkan mayat. Suster Senior Willow Immortal, aku di sini. Ikuti aku pulang. Mereka kemudian melihat White Immortal yang ditutupi dengan paku berwarna perak di mana bola benang kusut. Dia memegang piring dengan jarum perak di tangannya. Ada lubang besar di dadanya, tangan masih mencuat dari sana. Dia harus membunuh lawannya dan tidak menyangka dia masih bisa mengambil nyawanya sebelum menyerah pada kematian. Lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi, dengan hanya bebatuan gunung yang mengambang di kegelapan dan kabut. Kinmu dan yang lainnya berjalan mendekat, dan kekuatan magnet di bawah kaki mereka tampaknya menghilang. Ada medan kekuatan aneh di sana, dan Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang. Bintang besar surgawi yang luar biasa. Nenek, hatinya tidak bisa berhenti berdetak. Di atas mereka adalah langit berbintang yang dibentuk oleh kekuatan bintang langit besar surgawi yang berlaku, dan dia melihat Nenek si duduk tanpa bergerak di langit berbintang. Wanita cantik itu merentangkan telapak tangannya seolah dia baru saja menggunakan seninya. Dia tampak luar biasa. Bab 435 kembali sama seperti menelan. Kinmu menekan kegelisahan di hatinya dan mengalihkan pandangannya dari tubuh Nenek Si. Dia kemudian melihat jagal dengan pisaunya berdiri di atas bintang surga. Tubuhnya tinggi dan kokoh. Kedua pisau itu berdampingan, tetapi dia juga tidak bergerak. Kinmu kemudian melihat hermit King Yu. Dia memegang kocokan ekor kuda, yang pada saat itu diletakkan di sebelah sikunya. Dia duduk dalam posisi lotus, dan benda yang dia duduki juga bintang. Selanjutnya, Kinmu melihat bisu berdiri di atas bintang api dari Great Heavenly Heavenly Stars. Hati Kinmu bergetar hebat, dan dia hampir muntah darah. Dia mengalihkan pandangannya dengan susah payah dan melihat Eternal Peace Imperial Preceptor. Pria itu duduk di kawah gempa bumi di bawahnya yang merupakan salah satu bintang dari Great Overarching Heavenly Stars. Kinmu mengalihkan pandangannya dari tubuhnya dan melihat Rat Immortal, Fox Immortal, dan orang-orang lainnya. Cripple telah membawa Apotheker, yang masih berdarah, untuk duduk di salah satu bintang juga. Kepalanya dibungkukkan sambil bersandar pada tongkat bambu. Ada juga bintang di bawah kakinya. Oultma seperti seorang Buddha, Tunarungu memegang sikat, Ratuyi memegang pisau sayapnya, dan Raja Kun masih memiliki tanduk di kepalanya. Mereka juga berada di dalam Great Heavenly Heavenly Stars yang meledak dari telapak tangan Nenesi. Masing-masing dari mereka berdiri di atas bintang. Di mana Sister Jing? Kenapa dia tidak ada di sini? Kinmu buru-buru melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak Yan Jing Jing. Bahkan jika itu adalah kapal sun, itu tidak bisa menghalangi para dewa surga tinggi, kan? Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyapu mereka, dan Kinmu melihat matahari. Itu setengah hitam, jadi hanya ketika terbalik mereka berjemur di bawah sinar terang. Kapal matahari sangat besar, sehingga bahkan jika tubuhnya terhalang oleh puncak gunung, sinar matahari masih bisa samar-samar terlihat dari sisi lain. Namun Sun Sip tidak menunjukkan gerakan. Auranya tidak bisa dirasakan. Hati Kinmu tiba-tiba tenggelam. Hulinger pada saat itu berkata, Tuan muda, saya tidak melihat Yellow Immortal dan Tuxing Feng. Kinmu menenangkan diri dan terus melihat-lihat dengan dua sinar divine menembak keluar dari matanya. Dia melihat dewa berdiri di belakang Nenesi dengan jari-jarinya disatukan seperti pedang, menunjuk ke belakang kepalanya. Namun dewa itu membeku di tempat dan tidak bisa bergerak. Selanjutnya, Kinmu melihat Flower Sovereign of High Heavens. Dia adalah seorang wanita dengan bunga-bunga mekar di bawah kakinya, mengisi langit seolah-olah mereka telah tumbuh dari langit. Dia berdiri terbalik di atas salah satu bunga seolah-olah dia berjalan di langit untuk menyerang Great Force Overarching Heavenly Star Force Field. Namun dia juga membeku, tidak bergerak sama sekali. Kinmu kemudian melihat dewa ketiga yang ada di langit di atas kapal matahari. Dia merentangkan cakarnya seolah-olah untuk menyerang seseorang di kapal. Namun dia juga membeku di udara. Kinmu melihat lebih jauh ke belakang dan melihat dewa-dewa surga tinggi lainnya. Mereka berada dalam posisi yang berbeda, seperti mereka ditangkap di tengah pertempuran. Tidak ada satupun dewa yang masih bisa bergerak. Apakah mereka sudah mati? Kinmu ingin menstabilkan pikirannya, tetapi dia terus merasa sulit untuk melakukannya. Pemandangan ini terlalu aneh. Semua orang berdiri tak bergerak seolah waktu telah berhenti. Tetapi jika waktu telah benar-benar berhenti, bagaimana Kinmu dan yang lainnya tidak terpengaruh? Yang mulia, mereka masih hidup. Tiba-tiba Raja Naga Banjir Surgawi berkata, Aku masih bisa merasakan aura mereka. Napas mereka panjang dan ditarik keluar. Hanya sedikit dari mereka yang tidak memiliki nafas tersisa. Yang aneh adalah bahwa roh primordial mereka tidak ada di tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah ditarik keluar dari dalam mereka. Kinmu sedikit terkejut. Roh primordial dikeluarkan dari tubuh mereka. Raja Naga Banjir Surgawi menganggup dan berkata, Tidak ada roh primordial dalam tubuh ini. Saya bisa menebak dari posisi nenesi dan pengajar perdamaian abadi bahwa itu seharusnya semacam pembentukan roh purba. Ketika seni Surgawi mereka tiba-tiba meledak, semua roh primordial diseret keluar secara paksa dari tubuh mereka. Jika aku melanjutkan dugaan ini, luka mereka pasti sangat parah sehingga mereka hanya bisa memutuskan untuk menggunakan roh primordial untuk bertarung. Kinmu menarik napas lega dan hatinya sedikit santai. Mereka tidak mati, mereka hanya bertarung dengan roh primordial mereka. Raja Naga Banjir Surgawi, kamu lebih berpengetahuan dalam hal ini, apakah kamu tahu kemana arwah primordial mereka pergi? Kecepatan roh primordial sangat cepat, ia dapat melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap, bergerak melalui kekosongan tanpa batas. Jadi roh primordial mereka seharusnya tidak ada di sini. Tujuan mereka bukanlah sesuatu yang bisa aku ketahui. Kinmu bingung kata-kata. Namun, pada saat berikutnya, dia bertanya dengan suara astringen, manakah di antara mereka yang tidak memiliki napas lagi? Raja Naga Banjir Surgawi menunjuk ke apoteker, kemudian kripal, div, king kun, dan rat imortal. Hati Kinmu menjadi lebih berat dan lebih berat. Ada juga beberapa dewa surga tinggi yang tidak memiliki napas lagi. Roh primordial mereka pasti kalah dalam pertempuran, kata Raja Naga Banjir Surgawi dengan suara rendah. Wajah Kinmu gelap, dan dia bangkit untuk mencapai kapal sun. Dia melihat bahwa semua orang di dalamnya membeku. Dari itu, jelas bahwa ketika nenek sidan yang lainnya telah mengeksekusi pembentukan roh purba, roh-roh primordial semua orang di sekitarnya dibawa pergi, tidak peduli apakah mereka manusia atau dewa. Tuan muda, Hulinger melihat wajah Kinmu, dan hatinya menjadi gelisah. Tuan muda, mereka, mereka tidak akan mati. Kinmu menutup matanya sebelum membukanya lagi dengan tekat. Raja Naga Banjir Surgawi, datang dan pinjamkan aku kekuatanmu. Aku ingin menggunakan kekuatan sihir dewa untuk mengeksekusi panduan jiwa. Selama jiwa mereka tidak padam, aku akan dapat memanggil mereka kembali. Raja Naga Banjir Surgawi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan muda, tubuh jasmani Anda mungkin tidak dapat menangani kekuatan sihir saya. Saya berbeda dari Naga Banjir ini, saya seorang dewa dan mereka bukan. Anda dapat menahan dengan Divine Bridge, Divine Tracer Anda meminjam kekuatan mereka, tetapi jika Anda meminjam kekuatan sihir saya, Anda hanya akan menghancurkan Divine Bridge, Divine Tracer Anda, karena jembatan itu sendiri rusak. Aku memberitahumu untuk meminjamkan aku jadi pinjam mi aku saja. Kinmu berkata dengan tegas. Raja Naga Banjir Surgawi tidak berdaya dan hanya bisa menempatkan mayat Tuan Tua Dao, Rulai Tua, dan yang lainnya. Yang mulia, saya akan berubah menjadi naga besar yang akan berbaring di tulang belakang Anda untuk mendukung tubuh jasmani Anda sehingga tidak akan hancur berkeping-keping. Namun, saya tidak bisa melindungi harta surgawi. Jika yang mulia tidak bisa bertahan itu, cukup beri aku kata dan aku akan mengambil kembali kekuatan sihirku. Lakukan bentuk Raja Naga Banjir Surgawi dengan cepat menyusut dan berubah menjadi naga banjir biru safir panjang tiga meter yang menempel di punggung Kinmu. Kemudian secara bertahap memudar, berubah menjadi tanda biru safir naga banjir di punggung Kinmu. Itu seperti Tato. Kinmu mengeksekusi rahasia kontrol naga dan langsung meminjam kekuatan sihir naga banjir. Ledakan bisa terdengar berasal dari tubuhnya sebagai harta surgawi tujuh bintangnya, harta karunia surgawi, harta karun surgawi dan hidup, dan jembatan surgawi harta karun surgawi semuanya dibangunkan. Kekuatan sihir naga banjir sudah sangat padat dan mengisi jembatan surgawi sampai penuh. Selanjutnya, dia mengarahkan kekuatan sihir Raja Naga Banjir surgawi, dan langsung, kekuatan sihirnya yang kuat menerobos jembatan surgawi harta karun surgawi dan langsung menuju surga surgawi. Roh primordial Kinmu dikejutkan oleh semua kekuatan sihir itu dan menyeberang ke pantai lain, melewati jembatan surgawi. Dia terangkat oleh kekuatan sihir kekerasan ke arah istana selestial. Namun, kekuatan sihir Raja Naga Banjir surgawi tidak cukup untuk membawanya sampai ke surga surgawi. Dia terpaksa berhenti di gerbang surgawi selatan, yang dianggap baru saja memasuki dunia. Jembatan surgawi yang mulia tidak rusak. Raja Naga Banjir surgawi sangat terkejut, tetapi pada saat itu, Kinmu membangkitkan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi dan bahasa iblis samar keluar dari mulutnya saat dia mengeksekusi panduan jiwa. Itu adalah mantra sembilan spektra sekte dan tidak ada seni surgawi yang luar biasa di Eternal Peace Empire, tapi itu adalah sesuatu yang pernah menyebabkan kekacauan di tanah. Ketika Kinmu pertama kali memasuki Imperial Cholege untuk mempelajari teknik dan seni surgawi, dia tidak memilih siapapun dengan kekuatan menakjubkan. Sebagai gantinya, dia menemukan Soul Guide dan Ghost Transferring Gods Dispatching Rune's Command ketika dia merasa bahwa dua mantra ini eksotis dan mampu melepaskan kekuatan di luar imajinasi seseorang. Hantu pengalihan perintah pengiriman roh oleh sang hantu adalah mantra yang ditinggalkan di kerajaan damai kekal oleh Raja Iblis Dutian yang telah merencanakan untuk menggunakannya untuk merebut tanah untuk rumah baru rakyatnya. Asal usul panduan jiwa tidak harus beristirahat dengan sembilan spektra sekte baik. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka dirikan. Mantra ini tampaknya memiliki koneksi dengan Yowdu, dan Kinmu bahkan menduga pada satu titik bahwa itu mungkin dari sana. Itu adalah mantra yang termasuk dalam kategori jiwa Yowdu. Hanya saja pengetahuannya tentang bahasa Yowdu masih kurang dan dia tidak tahu banyak tentang dunia Yowdu yang misterius, jadi dia tidak bisa mengembangkan mantra itu secara ekstrim. Meski begitu, pencapaiannya di Soul Guide sudah jauh melampaui apa yang telah ditunjukkan oleh Nine Specters Sek saat itu. Gerbang pengaruh surga buka, Kinmu berteriak, dan pintu yang menakutkan tiba-tiba terbuka di belakangnya. Kekuatan sihirnya keras, dan gerbang surga pengaruh juga menjadi sangat besar dan tinggi. Dua pintu gerbang beberapa ratus meter terbuka, dan Yowdu langsung muncul dalam kegelapan. Ibliski diluncurkan dan menyerbu kegelapan reruntuhan besar, mengeluarkan aura yang membuat hati para dewa hantu berdebar. Praktisi seni surga Win-Nine Specter Sekte ini tidak bisa mengolah Gate of Heaven Influence. Mereka hanya bisa meminjam panduan jiwa untuk membentuk gerbang yang terhubung ke gerbang Yowdu, tetapi Kinmu bisa. Gerbang surga pengaruh yang dipupuknya otentik. Setelah gerbang terbuka, kekuatan mantra panduan jiwa langsung meledak, dan Rune yang berasal dengan cahaya redup mengalir ke Yowdu. Mereka menyalakan jalan di kegelapan yang tampak seperti jembatan terapung yang membentang tanpa henti ke kedalaman. Setelah beberapa saat, batu gunung tiba-tiba terbalik saat kerangka keluar dari bawah tanah, menari dan menggerakkan tangannya dengan gembira. Dalam kekaisaran perdamaian abadi dan reruntuhan besar, tanah menggembung terus-menerus. Semua jenis mayat dan kerangka mengalir keluar dari tanah. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kinmu mengerutkan kening. Semakin banyak jiwa dipandu olehnya keluar dari Yowdu. Tetapi meskipun mereka berasal dari berbagai makhluk hidup yang telah mati di dekatnya, dia tidak berhasil memanggil jiwa apoteker, kripal, dan yang lainnya. Mereka tidak di Yowdu. Tidak peduli siapa yang membawa kalian pergi, aku akan menemukanmu. Kinmu menggertakkan giginya dan meraum marah. Gerbang surga pengaruh tiba-tiba diperluas dan kekuatan panduan jiwa meningkat secara drastis. Apotek kakek, bawa jiwamu kembali ke sini. Fengdu ada di depan. Di dunia orang mati yang hidup, mutan berkepala burung memimpin sekelompok orang. Dia berkata kepada apoteker, kripal, dan tuli, teman lamamu menunggumu di jembatan ketidakberdayaan. Teman lama, apoteker bingung. Teman lama yang mana? Dewa berkepala burung itu tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Ketika mereka tiba di jembatan ketidakberdayaan, apoteker, kripal, dan yang lainnya terpana ketika mereka melihat kepala desa berbadan sehat berdiri di tengah-tengah jembatan. Semuanya, kita bertemu lagi di jembatan ketidakberdayaan, kalian masih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kabut hitam bergolak di bawah jembatan ketidakberdayaan dan pusaran air besar terbentuk. Dari sana, raungan marah terdengar, apotek kakek, bawa jiwamu kembali ke sini. Apoteker, kripal, dan yang lainnya di jembatan tiba-tiba merasakan dunia mereka mulai berputar ketika mereka terseret ke dalam pusaran air oleh kekuatan aneh. Mereka jatuh ke kedalaman tanpa kemampuan untuk menolak. Teriakan kemarahan yang mengesankan datang dari Fengdu. Setan mana yang berani membuat keributan di Fengduku. Tubuh Raja Yama berangsur-angsur naik, dan dia melihat ke bawah ke pusaran air di mana dia melihat wajah kinmu. Raja Yama sedikit terpana. Bab 436, Kambing Hitam Di kota Fengdu, para dewa dan iblis terbang untuk mengelilingi Raja Yama dan memandangi jembatan. Ketika mereka melihat pusaran air, wajah mereka berubah secara drastis. Mereka akan bergerak, tetapi Raja Yama mengangkat tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak perlu untuk itu, biarkan dia pergi. Para dewa dan iblis dari kota Fengdu agak bingung. Seni surgawi di bawah jembatan adalah dari Yowdu. Tempat itu telah datang ke Fengdu kita untuk mencuri orang-orang kita, jadi bagaimana kita bisa mentolerir mereka. Dewa lain kemudian menambahkan, jika Yowdu terus membuat keributan, kita tidak akan bisa mempertahankan Fengdu kita lama. Raja Yama, ayo serang Yowdu. Raja Yama menggelengkan kepalanya. Ketika dia berbicara, suaranya sedikit aneh. Orang yang menggunakan seni surgawi Yowdu bukanlah dewa atau iblis dari Yowdu, tetapi seorang tamu dari Charefri Village. Aku pernah melihat wajah ini sebelumnya, sangat mirip dengan orang itu. Tidak perlu menyelidiki ini. Di bawah jubah kegelapan, tatapannya seperti cahaya lilin, terbakar dengan cahaya hantu. Seseorang dari Charefri Village telah muncul. Aku sedang menunggu burung layang-layang tua dari dinasti sebelumnya dan mimpi lama untuk kembali membangun kembali sarangnya, tetapi apa yang bisa kulakukan ketika burung layang-layang baru datang dan bukan yang lama. Sudah waktunya kembalinya menelan yang pernah kutemui sebelumnya. Lama atau baru? Fengdu, sulit dibedakan, kata kepala desa. Raja Yama menunduk untuk menatapnya. Jubahnya berkibar di langit di atas kota Fengdu, dan sosoknya pergi ke kejauhan. Kepala desa memandang ke bawah jembatan dan menghela nafas. Saya pikir saya akan mengadakan reuni dengan apotekar dan yang lainnya, tetapi Kinmu pergi dan memanggil mereka kembali. Saya bertanya-tanya apakah tubuh jasmani mereka mati atau tidak. Jika mereka, kita masih harus bersatu kembali dalam Fengdu. Guru, apa sungai di bawah jembatan ketidakberdayaan? Legenda mengatakan bahwa itu berasal dari Yowdu. Kami menyebutnya Sungai Kelupaan. Kaisar manusia sebelum tuannya datang ke sisinya dan melihat ke bawah sungai. Ada banyak cerita di sini dan akan sulit untuk menceritakan semuanya dalam waktu singkat. Ada banyak monster di sungai. Mereka datang dari Yowdu dan sangat menakutkan. Praktisi yang kuat yang telah mengeksekusi seni surgawi Yowdu untuk merebut orang-orang telah menemukan jalannya di sini melalui Sungai Kesedihan. Kamu harusnya sangat akrab dengan orang itu, kan? Dia menatap wajah kepala desa dan tatapannya berkedip. Kamu yang paling dekat, tapi ketika kamu mendengar suaranya, kamu tidak bergerak untuk menghentikannya. Kepala desa mengangguk dan dengan nada bangga dalam suaranya, dia berkata, dia muridku, Kaisar manusia saat ini. Bagaimana, bangsa tua, murid yang aku pilih lebih baik daripada murid yang kamu pilih, kan? Bah, bukankah muridku telah memilihmu, Tolol. Tua, mati. Di bidang kekuatan bintang surgawi yang besar, Apotheker, Kripple, King Kun, dan yang lainnya tiba-tiba membuka mata mereka. Sial, tubuh badanku sudah mati. Aku tidak bisa melindungi roh primordialku lagi. Tiba-tiba Tuli berkata, Raja Kun dan Rat Imortal juga bangun, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Roh primordial mereka telah meninggalkan tubuh jasmani mereka terlalu lama, dan sebagai hasilnya, tubuh mereka mulai membusuk. Alasan mengapa Raja Naga Banjir Surgawi memperhatikan mereka tidak memiliki nafas adalah karena kematian tubuh jasmani mereka. Mu'er, berapa lama kamu bisa bertahan? Apothek bangkit dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan semua jenis herbal dan jarum perak. Jika kamu bisa bertahan sedikit lebih lama, aku bisa memperpanjang hidup kita dan menghidupkan kembali tubuh jasmani kita. Katanya dengan gugup di wajahnya. Kinmu berdiri di depan gerbang pengaruh surga, terus meminjam kekuatan Naga Banjir dan Raja Naga Banjir Surgawi untuk mempertahankan panduan jiwa. Apothek kakek, jangan khawatir, aku bisa bertahan selama beberapa hari dan malam. Tidak perlu selama itu. Apothek mengeluarkan sarang lebah dan berkata, saya pertama-tama akan menggunakan rayap jiwa untuk menghubungkan tubuh jasmani dan roh purba kita sebelum menggunakan racun untuk memelihara yang sebelumnya. Racun itu akan memutuskan hubungan antara roh purba kita dan Fengdu dan Yowdu. Saya kemudian akan mengangkat serangga pengganti kehidupan untuk mati di tempat kita. Dia melempar sarang lebah dan itu mulai mengapung saat itu tumbuh lebih besar dengan cepat. Di dalamnya, ada telur serangga dan biji aneh dari semua ukuran. Serangga dalam telur putih susu semuanya berbeda satu sama lain. Apothek cepat membudidayakan racun dan obat-obatan. Dia mengetuk tubuh semua orang dengan semua jenis teknik tangan yang tidak terduga dan segera detak jantung datang dari tubuh mereka. Apotheker dengan cepat menggunakan jarum perak untuk menusuk mereka di seluruh tubuh mereka. Tuli menatap telur serangga dengan gugup, tetapi pada saat berikutnya, mulutnya dicubit terbuka oleh apotheker untuk memasukkan telur. Wajah Tuli berubah pucat. Apothek dengan cepat menggali lubang dan menanam beberapa biji. Setelah beberapa saat, mereka berkecambah dan tunas besar tumbuh. Bunga-bunga berputar dan kelopaknya menyebar keluar. Semuanya, masukkan bunganya. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan dan Kripal bertanya, Dokter Dunia Beladiri, apa bunga Anda ini? Ini berdaging untuk disentuh. Apothek memiliki ekspresi gugup. Mereka bukan bunga, tapi serangga pengganti kehidupan. Jangan bergerak, biarkan mereka menelan kalian. Serangga substitusi kehidupan. Semua orang sedikit terpana. Bunga-bunga besar kemudian menarik kembali dan kelopaknya tertutup, membungkus semua orang di dalamnya. Bunga-bunga itu memang bukan bunga, tetapi sejenis serangga aneh. Setelah menelan semua orang, mereka mulai mendistorsi dan secara bertahap menumbuhkan kepala. empat anggota badan dan tubuh. Penampilan mereka identik dengan orang-orang yang telah mereka telan. Kin Mu tertegun. Dia mengenali Raja Kun, Apotheker, dan yang lainnya, dan tidak dapat menemukan kesalahan. Namun, yang aneh adalah bahwa serangga itu sebenarnya memiliki aura semua orang. Mereka bahkan meniru jiwa dan roh primordial mereka dengan kemiripan yang luar biasa, sehingga orang lain tidak bisa melihat perbedaan. Yang lebih aneh lagi adalah Apotheker, dan sisanya dengan cepat menua dan menumbuhkan rambut putih dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka menua dari tahun-tahun pertengahan mereka hingga akhir tahun mereka, sebelum menua dari tahun-tahun akhir mereka hingga akhir. Setelah beberapa saat, Apotheker, dan sisanya telah menghabiskan masa hidup mereka. Mereka jatuh ke tanah tanpa nafas tersisa, menutupi tanah dengan mayat. Kin Mu menyebar panduan jiwa, dan aura aneh melonjak dari tempat yang tidak diketahui. Dari kedalaman ruang, kegelapan muncul dan lampu menyala dalam kegelapan saat perahu kertas melayang. Sesepuh berdiri di atas mereka dan mengangkat pelita mereka di mayat, Apotheker, dan yang lainnya. Jiwa, mereka melayang keluar tanpa kesadaran yang jelas sama sekali. Mereka berjalan ke atas kapal kertas dengan ekspresi tercengang, mengikuti cahaya lampu tua. Perahu kertas berpaling, dan para pembawa maut menggantung lampu mereka kembali ke perahu. Mereka kemudian berlayar ke kegelapan, dan aura aneh menghilang. Itu bagus, kurir kematian telah ditipu. Suara Apotheker datang dari bawah tanah, dan bumi tiba-tiba melotot ketika kantung serangga berdaging muncul. Apotheker, kripal, dan yang lainnya berjalan, ditutupi cairan lengket. Apotheker mengeluarkan jarum dari semua orang yang masih sangat lemah. Roh primordial mereka masih sedikit tidak stabil. Apotheker memeriksa dan berkata, setengah jiwa rayap ada di jiwa dan separuh lainnya ada di tubuh jasmani. Pertama-tama saya perlu menyesuaikan tubuh jasmani Anda, memungkinkan mereka pulih, sebelum saya dapat sepenuhnya menghidupkan kembali kalian. Tapi saya, aku sudah kehabisan semua ramuan roh yang kumiliki untukku. Ada kolam murni yang di kapal sun yang dapat memulihkan kekuatan hidup dengan cepat, kata Kinmu segera. Itu akan sangat membantu. Apotheker menghela nafas lega dan berkata, ayo berendam di kolam yang murni itu dan memulihkan tubuh kita. Serangga pengganti kehidupan itu tidak akan bisa menipu pesuruh maut lama. Semua orang bergegas ke Sun Sip, dan karena Kinmu akrab dengan tempat itu, dia dengan cepat membawa mereka ke kolam yang murni. Semua orang masuk ke dalamnya, dan tubuh jasmani mereka secara bertahap pulih. Namun, air di kolam itu secara bertahap juga berkurang. Ketika Kinmu melihat bahwa semua orang tidak lagi dalam bahaya, dia bertanya, semua orang, ke mana arwah primordialmu pergi? Rat Immortal menghela nafas lega dan berkata, selama pertempuran, Sun Guardian membawa kapalnya untuk membantu kami, tetapi para dewa surga tinggi benar-benar kuat. Mereka memiliki semua jenis seni surgawi dan harta dewa dengan kekuatan besar. Besar saudara perempuan dan saudara laki-laki kedua tewas dalam pertempuran satu demi satu Sun Guardian juga dipaksa kembali, yang membuat semua orang berada di ambang krisis, reseptor kekaisaran mengaktifkan gempa bumi koldron, memilih untuk membawa semua orang bersama-sama. Dia melukai semua dewa dengan getaran, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Kinmu menatapnya dengan bingung, lalu tiba-tiba menyadari. Dia berteriak, kuali gempa bumi menembus penghalang antara dunia lain dan perdamaian abadi. Tidak. Kripple menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan gempa bumi diserap oleh God Broken Mountain Rang. Kinmu tertegun. Ketika saya melihat Eternal Peace Imperial Preceptor yang mengeluarkan gempa bumi, saya langsung tahu ada sesuatu yang salah, jadi saya membawa apoteker untuk melarikan diri untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya kami sedikit lebih jauh. Tuli, Anda jauh lebih dekat, jadi Anda memberi tahu dia. Tuli mencabut dua telinga besinya dan mencucinya di kolam yang murni sebelum menusuknya kembali ke lubang telinganya. Ketika kekuatan gempa bumi gempa meledak, saya juga tahu itu buruk dan berencana untuk bersembunyi di dunia dalam lukisan untuk melarikan diri tanpa cedera. Tapi saya tidak pernah berharap bahwa kekuatan gempa bumi gempa hanya akan terlalu menakutkan. Saya tidak berhasil melarikan diri dalam waktu dan dunia dalam lukisan itu dibasmi. Pada saat itu, kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari God Mountain Broken Mountain Rang untuk menyerap kekuatan gempa-gempa bumi. Selanjutnya, sebuah lubang besar terbentuk di langit dan bumi dan di sisi lain ada dunia lain. Saat itu, mereka telah dalam pertempuran yang sengit dan pengajar kekaisaran perdamaian abadi tidak memedulikan konsekuensinya dan membuat semua orang ketakutan. Namun perubahan besar di God Broken Mountain Rang telah memungkinkan semua orang untuk melarikan diri tanpa cedera. Mereka tidak punya waktu untuk memeriksa situasi dunia lain sebelum memasuki pertempuran sengit lagi. Kemampuan Flower Soverein dan Star Soverein Kiao terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menandingi mereka, sehingga Flower Soverein pergi untuk menyerang kapal Sun, berencana untuk membunuh Yan Jingjing, dan situasinya semakin suram. Nenek Si melihat bahwa itu buruk dan mengumpulkan semua orang untuk meletakkan formasi bintang surgawi yang memayungi, melaksanakannya dengan paksa dan menarik roh primordial semua orang keluar dari tubuh mereka. Dia berencana untuk melancarkan pertempuran besar dengan roh purba. Lalu, kita memasuki dunia yang aneh. Tuli sedikit linglung ketika dia berkata, di bawah God Broken Mountain Rang, ada dunia yang aneh. Seharusnya, seharusnya. Raja Kun memiliki lebih banyak pengalaman sehingga dia menjelaskan, dunia batin harta dewa. Tuli mengangguk. Di tempat itu, kami terjebak dan harus membunuh tanpa henti. Pada akhirnya, kami terbunuh dan setelah kami mati, kami melihat energi aneh menyerang dunia itu, lalu kami melihat dewa berkepala burung terbang. Dia memimpin kita ke Fengdu, mengatakan bahwa kita akan bertemu dengan seorang teman lama di sana. Tapi sama seperti kita melihat kepala desa, kita diseret kembali oleh Mumuer. Kepala desa ada di Fengdu. Kinmu tercengang, lalu merasakan sakit di hatinya. Dia mencengkeram erat tangannya. Kepala desa, aku pasti akan menyelamatkanmu dari Fengdu. Tapi yang benar-benar mencengangkan adalah bahwa ada energi tak dikenal yang menghalangi kekuatan gempa bumi di bawah God Broken Mountain Rang. Itu bahkan telah menarik roh primordial semua orang ke dalamnya. Apa sebenarnya harta itu? Mengapa itu terkubur di sana? Siapa yang telah memalsukannya dan siapa yang menguburkannya? Apa yang dicari oleh patung-patung batu para dewa iblis dari dunia lain mungkin adalah harta karun itu. Juga, roh purba granisi dan yang lainnya seharusnya masih berada di harta karun itu. Sama seperti Kinmu memikirkan itu, tanah tiba-tiba bergetar, dan batu gunung bergemuru di kejauhan saat patung batu berputar sambil menerobos bumi untuk bangkit. Dewa iblis dari sebelumnya telah menemukan mereka dari bawah tanah. Pada saat yang sama, getaran datang dari kegelapan, dan Kinmu melihat ke sana. Di kabut ada banyak patung batu berjalan ke arah mereka. Mereka menemukan harta itu. Ekspresi Kinmu berubah tiba-tiba. Bab 437, Pisau Besar Patung-patung batu raksasa mendekati yang telah keluar dari tanah dan semuanya mulai menggali dengan panik. Lengan mereka melemparkan bumi ke atas seperti angin puyuh, dan batu-batu besar digali oleh mereka. Kinmu dan sisanya di kapal sun tercengang. Patung-patung batu iblis menggali tanah dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan jika itu tidak terlihat terlalu bagus. Segera, mereka menggali lubang besar dan secara bertahap tenggelam ke tanah. Namun masih ada bebatuan gunung yang dibuang keluar dari lubang terus-menerus. Orang-orang ini menggali lebih cepat daripada anjing. Gumam Kripal. Raja Kun menatap Rat Imortal dan bertanya, berbicara tentang menggali lubang, selain Tuxing Feng, Rat Imortal adalah orang berikutnya dalam hal kemampuan. Rat Imortal berdiri dan berkata, biarkan aku melihat apa yang mereka coba lakukan. Setelah mengatakan itu, dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi tikus abu-abu besar. Dia melompat maju seolah-olah dia sedang terbang dan berlari ke Sunsip. Dalam waktu singkat, ia mencapai tanah dan menerobos ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Rat Imortal terampil dalam menemukan harta dan disebut Tresor Paman Rat. Dia dapat melakukan perjalanan bawah tanah tanpa halangan, sehingga dia pasti akan menemukan sesuatu, Raja Kun menjelaskan. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat bunga-bunga mewah mengisi langit di atas kepala mereka. Mereka mekar saat mereka menyelimuti Sunsip. Sementara itu, Flower Sovereign berdiri di tengah-tengah satu bunga seolah-olah dia telah tumbuh keluar dari itu. Kita harus membuang para dewa surga tinggi. Kinmu memandang Apoteker dan sisanya. Apakah kamu punya ide? Apoteker tersenyum. Kami tidak punya ide sebelumnya, tapi sekarang kami punya. Raja Kun mengeluarkan tanduk emasnya dan berkata, biarkan aku melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dari kolam dan memberi hormat kepada tanduk emas. Itu adalah artefak sucinya yang telah disempurnakan menjadi tombak emas. Setelah dia memberikan penghormatan, tanduk emas itu terbang keluar dengan deru keras, dan suara menusuk bisa terdengar ketika garis emas mengalir di udara. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh artefak. Garis emas menembus jantung alis Flower Sovereign dan keluar dari belakang kepalanya. Itu kemudian bergegas menuju dewa lain dan menikamnya dengan cara yang sama. Tanduk emas mengubah arahnya sekali lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, semua dewa, termasuk bintang Sovereignian, telah dikunjungi olehnya. Suara siulan merdu bisa terdengar, dan tanduk emas itu mendarat kembali di tangan Raja Kun. Garis emas di langit berangsur-angsur redup dan perlahan menghilang. Hati Kinmu sedikit gemetar saat dia melihat tanduk emas. Bahkan tidak ada setetes darah pun di atasnya bahkan jika itu telah membunuh banyak dewa, seperti Flower Sovereign dan Star Sovereign Kiao dari empat penguasa High Heavens. Itu juga tidak rusak. Orang harus tahu bahwa tubuh jasmani para dewa surga tinggi sangat kuat dan bahkan harta warisan kultus tidak dapat membahayakan mereka sedikitpun. Mencoba untuk menyerang tubuh jasmani mereka dengan paksa seperti menghancurkan telur di atas batu dan mengharapkannya hancur. Tapi artefak suci orang Kun laut timur itu tidak rusak sedikitpun. Ini menunjukkan betapa kuatnya harta itu. Namun, meskipun artefak suci itu kuat, orang juga harus melihat orang yang menggunakannya. Ketika Raja Kun bertarung dengan para dewa surga tinggi sebelumnya, alasan dia tidak bisa menang seharusnya karena kemampuannya tidak cukup kuat. Raja Kun, metode tiga jembatan untuk memperbaiki jembatan surgawi telah diumumkan kepada semua orang oleh saya, jadi mengapa Anda tidak datang ke darat dan mempelajarinya? Tanyakinmu. Terkejut, Raja Kun berkata, jadi metode-metode untuk memperbaiki jembatan surgawi itu disebarkan oleh kaisar manusia. Saya sudah mendapatkan tekniknya. Sejujurnya, orang Kun kami sering datang ke darat untuk melakukan bisnis dengan Eternal Peace Empire, bertukar apa yang kami miliki untuk apa yang tidak kita miliki. Kinmu santai setelah mendengar kata-kata itu. Saya melihat. Tiba-tiba, seekor tikus besar berlari ke Sunsip. Setelah mendekati mereka, itu berubah menjadi penatua berjubah abu-abu. Dia datang ke sisi semua orang dan terengah-engah. Memang ada sesuatu di bawah tanah. Aku melihat ruang kosong dengan sepotong kediaman sementara, patung dewa yang sangat besar, dan pisau besar. Apotheker segera membawanya berendam di kolam murni yang sebelum berkata, luka Anda belum sembuh, bicara perlahan. Rat Imortal mengambil napas lagi. Ada lorong di bawah tanah, dan patung-patung batu sudah digalis sampai itu. Menuju ke bawah, ada inti bumi yang merupakan sebidang tanah yang luas. Di tengah ruang itu ada patung dewa yang tampaknya telah keluar dari bawah tanah. Ada rantai di mana-mana, dan mereka ditambatkan ke berbagai istana. Aku tidak tahu bagaimana patung dewa itu masuk ke dalam rantai, tetapi mereka bahkan lebih tebal daripada rantai yang menarik matahari di belakang sunship. Terkejut, semua orang saling memandang. Rantai yang menahan matahari dibuat pada periode pendiri kaisar. Artefak surgawi semacam itu tidak bisa lagi dipalsukan. Namun rantai di bawah God Broken Mountain Range sebenarnya lebih tebal dari mereka. Mungkinkah mereka juga sisa-sisa periode pendiri kaisar? Jika rantai kapal matahari mengikat matahari, bisakah rantai bawah tanah dimaksudkan untuk mengikat patung dewa itu? Tiba-tiba Tuli berkata, hati semua orang bergetar, mengapa patung dewa perlu dirantai? Rat Immortal menggelengkan kepalanya. Tidak, kalian salah duga. Rantai itu terhubung ke istana, melewati bawah tanah. Sambil mengikuti patung batu yang digali, aku melihat istana melayang di sekitar patung dewa itu. Sepertinya tidak ada di sana dari di sana dari awal, tetapi seperti itu baru saja muncul. Itu juga sangat mirip dengan patung dewa di Eternal Peace Empire. seharusnya muncul bersama mereka, hanya saja itu sedikit sial dan menemukan dirinya berada di bawah God Broken Mountain Range. Itu mengenai rantai dan menjadi tidak mampu mendorong dirinya ke permukaan. Pasti akan ada sejumlah harta karun di istana, jadi mari kita mencuri. Bah, mari kita mengambil beberapa harta karun. Cripple menyarankan dengan penuh semangat. Kamu baru saja mendapatkan hidupmu kembali, jadi berhentilah berlarian dan berhati-hati kehilangan hidupmu lagi. Rat Immortal, apalagi yang kamu lihat. Apotheker berkata dengan cemberut. Ada jembatan mengambang di udara, dan itu terhubung ke istana di sekitar patung dewa. Sudah ada rantai jadi untuk apa jembatan apung itu? Apa yang mereka lakukan? Raja Kun bertanya dengan bingung. Wajah Rat Immortal menjadi aneh karena dia ingin mengatakan sesuatu namun tidak berani. Ada juga pisau besar di atas kepala patung dewa. Rantai itu digunakan untuk merantai pisau itu. Ketika patung dewa itu meluncur keluar dari tanah, itu mungkin telah menundukkan kepalanya pada pisau yang mengakibatkannya diiris. Pisau apa? Apotheker bertanya dengan bingung. Pisau besar, pisau yang sangat besar. Rat Immortal mengungkapkan dua gigi depan yang panjang, dan kumisnya bergerak-gerak. Pisau surga pisau sudah tidak kecil, tetapi di depan pisau itu, sangat sedikit. Pisau itu membentang dari utara ke selatan dan sekarang tertanam di kepala patung dewa. Ini sangat panjang, tetapi ketika saya melihat itu pisau, aku melihat sesuatu yang aneh. Dia menenangkan diri dan berkata, Nenek Si, pengajar kekaisaran perdamaian abadi, dan para dewa surga tinggi tampaknya berada di pisau jernih itu. Bilahnya seperti cermin, dan roh purba mereka bertempur di dalamnya tanpa menemukan sesuatu yang salah. Kinmu dan yang lainnya dengan hati-hati membayangkan pemandangan itu dan tidak bisa menahan menggigil bahkan tanpa merasa dingin. Nenek Si dan yang lainnya telah mengeksekusi formasi bintang surgawi yang besar untuk mengeluarkan semua roh primordial para dewa surga tinggi, tetapi mereka semua telah mendarat di ruang internal pisau. Eternal Peace Imperial Preceptor telah merencanakan untuk mati bersama para dewa surga tinggi, tetapi kekuatan gempa-gempa telah diserap oleh energi yang menakutkan dari bawah tanah. Mungkinkah melakukan pisau itu juga? Raja Kun menatapnya dengan wajah kosong. Kami telah mendarat di ruang aneh yang tak terbatas dan benar-benar kosong, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa itu mungkin berada di dalam bilah pisau. Kami telah berjuang begitu lama, tapi kami sebenarnya tidak melihat apa-apa. Dia sedikit tidak percaya. Rat Immortal kemudian menambahkan, patung-patung batu telah sampai di sana selangkah di depan saya, dan beberapa dari mereka tampaknya membangun sebuah altar pengorbanan yang sangat besar. Saya tidak tahu untuk apa mereka akan menggunakannya. Hati Kinmu bergetar sedikit dan dia bertanya, bisakah Rat Immortal menggambar penampilan altar pengorbanan itu? Rat Immortal menggunakan kivitalnya sebagai kuas untuk menggambar di udara. Setelah beberapa saat, sebuah altar pengorbanan muncul di hadapannya. Itu mirip dengan yang Kinmu melihat di depan lubang ke dunia lain yang akan digunakan untuk seluruh pasukan iblis untuk melewati penghalang dunia dan memasuki perdamaian abadi. Altar korban yang ditarik oleh Rat Immortal memiliki tanda yang sama dengan altar pengorbanan itu, tetapi ada sedikit perbedaan. Kinmu sedikit terpana dan rasa ingin tahunya T. Dia bertanya, siapa yang punya cermin? Kripple tersenyum dan berkata, Tuli suka memamerkan ketampanannya tanpa malu-malu, sehingga orang lain mungkin tidak memilikinya tetapi dia pasti akan melakukannya. Tuli mendengus dan mengambil cermin. Kinmu segera berkata, aku butuh dua cermin, jadi siapa lagi yang punya satu? Aku punya, Gumam Apotheker. Tuli menatapnya, kamu bahkan tidak punya wajah jadi mengapa kamu butuh cermin? Rapikan bajuku, kata Apotheker dengan benar. Kinmu mengambil dua cermin dan menempatkan mereka di sisi kiri altar pengorbanan yang telah ditarik Rat Imortal dan di sebelah kanan. Dia kemudian berkata, Rat Imortal, bisakah kamu mendorong altar pengorbanan ini ke cermin? Hati Rat Imortal bergetar sedikit, tetapi altar pengorbanan yang terbentuk dari Kivital terbang ke cermin. Kinmu melihatnya dan tercerahkan. Dua altar pengorbanan ini saling mencerminkan satu sama lain. Yang satu patung batu itu sedang membangun cermin yang satu di dunia lain. Mereka harus merencanakan untuk mentransfer pasukan iblis mereka langsung ke altar pengorbanan di bawah tanah. Altar pengorbanan harus menjadi semacam formasi teleportasi, tapi itu berbeda dari yang dimiliki Heavenly Saint Chult. Teleportasi mereka jauh lebih primitif dan membutuhkan pengorbanan darah. Kripple tertawa, mengapa orang-orang itu mencoba mengirim pasukan mereka? Apakah mereka berencana untuk mengorbankannya untuk membangunkan dewa di bawah tanah? Tidak ada yang tertawa bersamanya, dan Kripple segera tidak bisa terus tertawa. Jika pasukan setan datang dan mengorbankan diri untuk membangunkan patung dewa dengan pengorbanan darah, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Patung dewa itu kemungkinan besar bukan dewa, tetapi nenek moyang ras iblis mereka. Patung-patung batu telah berlari untuk menyelamatkan leluhur mereka, kata Div. Setelah mengorbankan pasukan, patung dewa akan dihidupkan kembali. Hehe, tidak peduli seberapa keras kita bertarung, semuanya akan sia-sia. Putra dan cucu dari patung dewa akan akhirnya menghidupkannya kembali. Semua orang diam. Kepala desa sudah mati, Rulai tua sudah mati, Tuan Dautua sudah mati, dan bahkan Suan Sengu, Putih Abadi, Kuning Abadi, dan sisanya hilang. Namun pada akhirnya, mereka masih tidak bisa menghentikan keturunan para dewa dan iblis sejati. Mereka tidak bisa lagi bertarung. Setelah iblis sejati terbangun, mereka semua akan mati. Kinmu terus memeriksa dua cermin, lalu tiba-tiba berkata, ada orang lain yang punya cermin. Beri aku dua lagi. Apoteker membuka keranjang ramuannya dan mengambil dua cermin lagi, melemparkannya kepadanya. Tuli mengangkat alisnya dan mendengus dingin. Genit. Kinmu menempatkan cermin di antara dua yang asli untuk memantulkan cahaya. Dia kemudian menggunakan yang keempat untuk memantulkan cahaya sekali lagi. Setelah sejumlah refleksi, altar pengorbanan di cermin terakhir adalah gambar cermin. Kinmu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika tentara iblis tidak dapat dipindahkan? Bisakah patung-patung batu membangunkan patung dewa itu di bawah tanah sendiri? Apa yang akan dilakukan Little Human Emperor? Apoteker bertanya dengan rasa ingin tahu. Kinmu mengungkapkan senyum malu-malu. Apotek kakek, jangan bercanda denganku. Aku hanya berencana untuk memalsukan dua altar pengorbanan teleportasi lagi untuk mengganggu teleportasi mereka. Setelah itu, pasukan iblis mungkin tidak bisa datang ke sini. Sama seperti kedua cermin ini. Jika aku menyesuaikan arah sedikit di cermin tengah, gambar tidak akan dapat mentransfer ke cermin terakhir. Bab 438, The Plague of Dosa Apa yang dibudidayakan Kinmu adalah seni surgawi teleportasi dari Heavenly Devil Chult, dan itu sangat berbeda dari pengorbanan darah yang digunakan oleh para dewa iblis dari dunia lain. Pengorbanan darah mereka lebih primitif dan kuno sedangkan seni surgawi teleportasi Heavenly Devil Chult dibangun di atas aljabar luar angkasa. Untuk itu diperlukan pencapaian aljabar yang sangat tinggi. Perbedaan terbesar dalam dua jenis seni surgawi adalah bahwa seni surgawi teleportasi Heavenly Devil Chult tahu apa itu dan alasan mengapa mencari solusi dan mencapainya. Namun, teleportasi pengorbanan darah tahu apa itu tetapi tidak tahu alasannya. Itu tidak berusaha untuk mengerti, tetapi untuk menjadi nyaman. Ini memberikinmu dan sisanya kemungkinan untuk mengganggu itu. Rat Imortal, bawalah aku dan kakek Tuli di bawah tanah. Aku perlu melihat tata letak Rune di altar pengorbanan mereka, maka aku akan mengeksekusi teleportasi Divine Art dan kakek Diff akan melukisnya. Dewa Banjir Naga Raja, ikuti aku, aku akan membutuhkan sihirmu kekuatan, kinmu cepat memerintahkan. Apotek kakek, kalian akan tinggal di sini dan menjaga nenek si dan tubuh jasmani imperial preceptor. Rencana itu ditetapkan, dan Rat Imortal segera membawa mereka keluar dari sunship. Jangan bergerak, aku akan membawa kalian ke bawah tanah. Setelah dia mengatakan itu, dia mengguncang dan berubah menjadi tikus besar. Benjolan angin iblis menyapu kinmu, tunarungu, dan raja naga banjir surgawi, menarik mereka turun ke bumi. Kinmu hanya merasa dirinya bepergian dengan cepat melalui tanah, dan tidak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ruang di depan matanya menjadi sangat luas. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat pemandangan megah yang digambarkan oleh Rat Imortal. Patung dewa besar telah bangkit dari tanah dan terjebak. Dimanapun rantai yang sangat tebal bertemu, ada istana yang memeganginya, dan di bawahnya, ada lebih banyak rantai yang melilit pisau panjang yang membentang dari utara ke selatan. Pisau panjang itu sangat cemerlang dan dirantai seolah-olah seseorang takut akan terbang. Panjangnya terlalu besar, sampai-sampai kinmu tidak bisa membayangkan siapa yang bisa mengendalikannya. Ketika patung dewa sial itu bangkit, ia mengetuk pedangnya, dan kepalanya yang kokoh-kokoh diiris di bagian tengah alisnya. Di telapak tangan patung dewa yang terangkat itu, ada lebih dari sepuluh patung batu tinggi dan kokoh yang bergegas ke sana kemari untuk membangun altar pengorbanan besar. Mereka dan proyek mereka besar, tetapi jika dibandingkan dengan patung dewa, mereka tampak sangat kecil. Tentu saja, kinmu, tuli, dan yang lainnya bahkan lebih tidak penting. Kinmu mengeksekusi Nine Heaven's Eyes Awakening skill untuk dengan cermat memeriksa tanda pada altar pengorbanan dan menghafalnya. Rat Immortal membawanya bola bali di sekitarnya untuk mengamatinya dari semua sisi. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menghafal semua rune. Rat Immortal, cukup, gumam kinmu tidak meyakinkan. Ayo pergi ke istana itu, aku akan istirahat di sana untuk menghitung. Rat Immortal membawa mereka ke salah satu istana yang terhubung ke jembatan mengambang panjang yang terhubung ke tebing di kejauhan. Sepertinya ada orang yang tinggal di sana di masa lalu, menjaga ruang bawah tanah. Kinmu melangkah di tanah yang kokoh dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa pintu kaola merah Vermillion terkunci rapat. Dengan mata surgawi, dia melihat segel yang sangat rumit yang membuatnya sulit untuk masuk. Tepat di sini. Kinmu mengeluarkan karung tauti dan mengobrak abriknya. Dia mengeluarkan semua jenis alat perhitungan seperti piring uji, piring taiji, manik-manik lima elemen, piring delapan trigram, yang dibuat untuk barisan yang mempesona. Bahkan jika itu adalah piring delapan trigram tua yang sama, ada struktur yang berbeda. Semua jenis garis padat dan patah dapat digeser, sehingga struktur yang berbeda membutuhkan alat perhitungan yang berbeda, jadi dia mengeluarkan jumlah yang sangat besar. Dia menggunakan kivital untuk mengangkat alat perhitungan ini dan secara instan, alat perhitungan yang tak terhitung terbelah di udara dan dipasang kembali. Komplikasi perhitungan membuat rati mortal dan dip tercengang, menyelaukan mata mereka. Setelah beberapa saat, alat perhitungan yang jauh lebih rumit yang mengambil radius beberapa meter muncul di udara. Biner, quaterner, senari, oktal, novarium, desimal, heksadesimal. Dan base 64 memiliki komponen aneh yang tak terhitung jumlahnya bergerak bersama dengan kivitalnya saat suara berderak terdengar tanpa henti. Semua jenis manik-manik kalkulus muncul di langit dan melompat-lompat terus-menerus. Ada juga batu dan pilar kubus. Mereka terkadang panjang dan kadang pendek karena mereka terus maju ke depan. Bisakah kamu memahaminya? Rati mortal diam-diam bertanya pada Tuli. Tuli melambaikan tangannya. Aku tidak bisa mendengarmu. Rati mortal tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tiba-tiba, kinmu mengguncang tas tautinya, dan semua alat perhitungan terbang kembali ke dalam, menghilang tanpa jejak. Perhitungan sudah selesai. Kakek Tuli, itu terserah kamu sekarang. Kinmu membangkitkan semangatnya dan mengeksekusi kivitalnya. Tiba-tiba, satu set formasi seni surgawi teleportasi muncul di langit, dan semua jenis rune menyala. Tuli mengangkat matanya untuk melihat dan melukis di udara. Sikat bergerak seperti naga dan ular saat dia dengan cepat meletakkan formasi. Semua tanda rune tidak berbeda dari seni surgawi teleportasi Kinmu. Apa yang dia gunakan adalah teknik jalur melukis, dan itu tidak lain adalah dunia dalam teknik melukis yang pernah disebutkan Kinmu kepadanya. Di masa lalu, jalur melukisnya dari dalam keluar. Ketika dia menggambar angin, angin akan muncul, dan ketika dia menggambar kilat, kilat akan muncul. Tapi sekarang, lukisannya ada di luar, memiliki dunia yang tersembunyi di dalamnya. Kinmu menyebarkan seni teleportasi dan mengeksekusi kivitalnya lagi. Jenis lain dari pembentukan teleportasi kemudian muncul di udara. Tuli melukis formasi teleportasi kedua juga. Ketika rat imortal melihat ke arah lukisan itu, dia tidak bisa membantu menjadi bingung untuk kata-kata Tuli jelas melukis di permukaan yang datar, tetapi melihat ke dalam, dia bisa melihat ruang di dalamnya, dan tidak ada perbedaan dari seni surgawi teleportasi yang telah dieksekusi Kinmu. Karena keterbatasan dalam kultivasi, area yang dicakup oleh seni surgawi tidak besar dan kekuatannya tidak kuat. Namun meskipun lukisan yang digambar div tidak terlihat besar, rat imortal terkejut ketika dia melihat ke dalamnya. Ruang dalam lukisan itu sangat luas, menutupi area dengan radius 1 mil. Kinmu mengeksekusi seni divine teleportasi lagi, dan Tuli menggambar lukisan ketiga. Setelah selesai, Kinmu memintanya untuk menempelkan lukisan ketiga di bawah kakinya. Tuli sedikit terpana, tidak mengerti artinya. Namun, dia masih melakukannya. Sinar ditembakkan dari mata Kinmu dan pergi ke ruang di atas pisau besar. Kakek Tuli, tempatkan lukisan pertama di sana. Div menjentikan kuasnya, dan gambar pertama terbang keluar, mendarat di tempat tatapannya jatuh. Kemudian secara bertahap menghilang tanpa jejak. Kinmu menghitung diam sejenak dan seberkas cahaya melesat keluar dari matanya lagi, mendarat di perut patung dewa. Lukisan kedua akan ditempatkan di sana. Tuli memberi pukulan besar, dan lukisan kedua terbang tanpa penundaan sedikitpun. Kemudian juga menghilang tanpa jejak. Kinmu menghela nafas lega dan tersenyum. Dengan cara ini, pasukan iblis tidak akan bisa berteleportasi di sini dengan bantuan altar pengorbanan darah. Rat imortal sedikit mengernyit. Akan baik-baik saja dengan ini saja. Kinmu mengangguk, tapi rat imortal masih tidak nyaman. Apakah kamu yakin? Jika pasukan iblis diteleportasi dan mengorbankan diri mereka untuk patung dewa ini dihidupkan kembali, itu akan menjadi bencana yang tak terbendung. Apakah kamu yakin dua jenis teleportasi ini karya seni surgawi milikmu akan dapat mengganggu altar pengorbanan darah mereka? Tuli juga tidak nyaman. Dia bertanya dengan gugup, Mu'er, kemana tiga lukisanmu ini mengirim pasukan iblis? Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku tidak bisa mengubah teleportasi mereka, ganggu saja. Rat imortal menghela nafas. Karena ini hanya gangguan, bukankah itu berarti tentara itu masih akan dipindahkan? Kinmu mengangguk dan menjelaskan, teleportasi melibatkan perubahan dalam ruang, yang membutuhkan perhitungan aljabar yang sangat tepat. Saya menggunakan dua jenis formasi teleportasi untuk mengganggu gambar cermin dari dua altar pengorbanan. Meskipun tingkat gangguan tidak akan menjadi besar, tetapi dengan perhitungan aljabar yang sangat tepat, bahkan satu inci perbedaan bisa menjadi perbedaan seribu mil. Tidak ada kesalahan yang diizinkan di sana. Selama mereka mengaktifkan dua altar pengorbanan, mereka akan kaisar manusi yakin, ini tidak boleh. Rat imortal berkata dengan tegas, ini adalah masalah besar mengenai kelangsungan hidup dan kehancuran semua orang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu inci perbedaan. Aku perlu menemukan raja racun untuk meracuni semua iblis yang sedang berteleportasi. Ikuti aku keluar dari sini. angin iblisnya menyapu ketiga orang dan hendak meninggalkan ruang bawah tanah ketika energi yang mengesankan melintasi ruang dan waktu dan membombardir mereka dari dunia lain. Ruang di sekitar mereka bengkok, dan di atas kepala mereka, langit-langit batu yang luas bengkok dan terdistorsi, membentuk pusaran air besar. Segala sesuatu di dalamnya terdistorsi dan secara bertahap berubah menjadi kekosongan. Cahaya teleportasi yang sangat cemerlang bersinar dari pusaran air itu, menerangi altar pengorbanan besar yang ada di telapak patung dewa. Cahaya itu bersinar dari langit yang dalam dari dunia lain, melewati lukisan pertama tuli dan mendarat di altar pengorbanan. Di telapak tangan itu, patung-patung batu berdiri tegak. Mereka setengah berlutut di sekitar altar pengorbanan, melantunkan dalam bahasa iblis yang tegas dan mendalam seolah-olah mereka sedang mengucapkan mantra. Pada saat itu, formasi teleportasi kedua menyala dan cahaya teleportasi yang tak tertandingi memiliki sedikit perubahan. Itu sangat kecil sehingga sulit untuk diperhatikan. Tiba-tiba, pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya teleportasi dan puluhan ribu tentara bergegas dari dunia lain. Sudah terlambat, Rat Immortal merasakan hawa dingin di hatinya. Tetapi tepat ketika dia memikirkan itu, perubahan abnormal terjadi. Dalam cahaya teleportasi, tubuh tentara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bengkok dan pecah berkeping-keping dalam cahaya yang mengalir. Semua orang itu menjadi mayat. Pilar cahaya teleportasi menjadi merah darah, dan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berteriak kesakitan di dalamnya, tetapi semua tindakan mereka benar-benar tidak berguna. Sementara Rat Immortal tercengang, Kinmu berkata, Raja Naga Banjir Surgawi, bergabunglah denganku. Rat Immortal segera menatap Kinmu dan melihatnya berdiri di tengah lukisan ketiga. Raja Naga Banjir Surgawi menempel dirinya ke punggung Kinmu dan berubah menjadi tato berbentuk naga. Aura Kinmu naik secara eksponensial dan wajahnya sedikit redup. Gerbang Pengaruh Surga Sebuah gerbang megah muncul di belakangnya, dan pilar cahaya teleportasi melengkung ke arahnya. Para prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya melewati gerbang satu demi satu. Tiba-tiba, sesosok mayat terbang keluar dari gerbang dan mendarat di samping kakinya. Itu adalah mayat iblis yang telah dipindahkan. Anggota badannya bengkok dan kepalanya menjadi bagian dari dadanya. Itu pasti kecelakaan yang terjadi selama teleportasi ruang angkasa. Itu telah menyusun kembali tubuh dan roh primordialnya, tetapi karena kesalahan dalam perhitungan, mereka berada dalam kekacauan. Tubuh Jasmani telah meninggal secara tidak wajar saat roh primordialnya tersisa di Yowdu. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, mayat yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari gerbang pengaruh surga, dan dalam sekejap, ada gunung mayat di sekitar Kinmu. Itu menumpuk lebih tinggi dan lebih tinggi, mengisi Aula. Semuanya, tolong jangan salahkan aku. Tiba-tiba, lukisan ketiga diaktifkan, dan formasi teleportasi besar meledak. Cahaya menyilaukan mata dan menyapu segala sesuatu di sekitar istana. Rat immortal dan tunarungu dipindahkan, dan tubuh mereka muncul di udara. Sebelum mereka bisa mendarat di tanah, banyak anggota tubuh patah muncul di langit di samping mereka, dan hujan mayat jatuh di reruntuhan besar. Mereka mengangkat kepala mereka, dan di sisi lain cahaya teleportasi, Gate of Heaven Influence mengjulang tinggi. Mata pemuda di depan pintu itu lembab saat dia mengubur puluhan ribu tentara dari dunia lain. Bab 439, hati itu neraka. Hujan mayat ini berlangsung selama satu jam, dan tidak ada yang tahu berapa banyak mayat yang jatuh. Benar-benar pemandangan yang mengerikan. Ketika mayat-mayat berhenti, rat imortal buru-buru membawa tuli kembali ke bawah tanah. Di sana, mereka melihat patung-patung batu berdiri tanpa bergerak di sekitar altar pengorbanan. Namun, lampu teleportasi sudah padam. Mereka memandang ke arah istana dan melihat naga banjir biru safir melingkar di sekeliling atap itu dengan kepala terangkat. Kumisnya yang panjang berkibar tertiup angin sementara Kinmu berdiri di atas kepalanya. Dia saat ini sedang melihat altar pengorbanan di telapak patung dewa. Kedua lelaki tua itu bergegas melewati jembatan panjang untuk mencapai istana dan naik ke atap. Tuli menunduk dan sedikit terpana. Di bawah, meskipun patung-patung batu di sekitar altar pengorbanan tidak bergerak, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat dengan mata batu mereka. Mu'er, apa yang terjadi? Tanya tuli gugup. Mereka menatapku, kata Kinmu lembut. Apakah kamu pikir mereka menyalahkanku karena membunuh klan mereka? Tuli menggelengkan kepalanya. Dalam hati mereka, tentara dimaksudkan untuk pengorbanan, jadi bahkan jika mereka tidak mati di tanganmu, mereka akan dikorbankan, jadi kamu tidak perlu menyusahkan dirimu dengan itu. Sebaliknya, kamu menghentikan mereka dari membangkitkan patung dewa, dan itu hal yang baik. Itu menyelamatkan orang-orang dari kerajaan perdamaian abadi. Kinmu menatap lurus ke arahnya. Kakek tuli, aku belum pernah membunuh begitu banyak orang sebelumnya. Mungkin banyak orang telah mati karena aku, tetapi untuk membunuh begitu banyak dari mereka secara pribadi, aku masih sedikit terguncang. Ketika tentara iblis diteleportasi, beberapa dari mereka adalah sudah mati. Ada beberapa yang tidak, tetapi setelah memasuki gerbang surga pengaruh, mereka aku menghitung dan ada lebih dari sepuluh ribu orang. Aku belum pernah secara pribadi membunuh begitu banyak orang sebelumnya. Di Gate of Heaven Influence, aku melihat banyak perahu kertas mengambang di kegelapan. Utusan maut duduk di atas mereka untuk membimbing roh primordial dari semua orang yang baru saja kubunuh. Tuli bingung akan kata-kata dan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika saya masih menjadi putra mahkota negara lukisan surgawi, saya terbangun dari keterasingan untuk melihat negara saya telah dihancurkan. Saya berjalan sendirian melalui istana dan melihat jalan-jalan penuh dengan mayat. Perlawanan terlalu kuat, negara yang menyerang, negara serigala militer, telah menderita kerugian besar. Untuk melampiaskan amarahnya, penguasa mereka memerintahkan untuk membantai kota. Dia menatap kosong ke depan, seolah-olah dia belum keluar dari bayang-bayang yang dilemparkan oleh peristiwa itu. Dia diam sejenak sebelum melanjutkan. Aku melihat kepala ayah dan ibu tergantung di pintu istana, melihat mayat selir dan wanita tua. Beberapa tentara bahkan memenggal kepala ayah untuk mengangkatnya dengan tombak, memamerkannya di mana-mana. Aku berlari ke jalan dan melihat tentara dari negara serigala militer menjarah di mana-mana, memenggal siapa saja yang mereka sukai dan memparah wanita. Aku datang ke putra mahkota-mahkota untuk menemukan istri dan anak-anakku mati, putriku diinjak-injak oleh kuda perang. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, sepertinya telah kembali ke periode waktu yang gelap itu. Di kedalaman matanya, pemandangan negara lukisan surgawi yang dihancurkan tampaknya tetap ada, dan itu adalah neraka di dunia fana. Aku mabuk kaligrafi dan melukis, mabuk di jalur lukis, dan tidak peduli dengan urusan negara. Aku merobek telingaku saat itu. Karena aku tidak mendengarkan urusan dunia, apa gunanya telinga itu. Aku menggunakan mayat orang-orang sebagai kuas dan darah yang memenuhi jalan sebagai cet. Aku mengubah tempat itu menjadi neraka. He he, pasukan negara militer serigala diseret ke neraka, pasukan mereka juta orang dimakamkan di sana olehku. Tapi jadi apa? Tanah airku tidak akan pernah kembali, orang mati tidak akan hidup kembali. Jadi aku pergi bersembunyi di reruntuhan besar. Tuli mengangkat kepalanya dan memandangkinmu. Dia mengangkat satu jari dan mengetuk hatinya. Mu'er, menguatkan hatimu dan jangan seperti aku, hanya menjadi kejam setelah rumahmu dihancurkan. Saat itu, sudah terlambat. Ini adalah medan perang dan tidak ada benar atau salah. Di medan perang, hatimu adalah neraka, hatimu adalah Yaudu. Kepala kinmu tiba-tiba menjadi jelas dan dia membungkuk. Aku mendapat manfaat dari nasihatmu. Tuli tersenyum dan berkata, dosa ini yang menjangkiti kamu, biarkan bumi hitung merawat orang-orang itu setelah mereka mati. Misi kami adalah mengirim lebih banyak musuh untuk melihatnya. Kinmu tertawa keras, kirim mereka untuk melihat jumlah bumi. Rat Imortal memandangi patung batu di bawah ini dan bertanya, apa yang terjadi dengan patung-patung batu itu? Aku tidak tahu, mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Kinmu juga agak bingung. Mereka sangat kuat. Karena tubuh mereka membatu, mereka menjadi sangat keras. Karena pengorbanan mereka gagal, mereka kemungkinan besar akan melakukan sesuatu lagi, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, patung-patung batu di sekitar altar pengorbanan melompat ke jurang di bawah. Kinmu buru-buru melihat ke bawah dan melihat mereka meluncur ke tanah, menghilang dari pandangannya. Ini. Mereka bertiga saling memandang dengan cemas, lalu Kinmu mengalihkan pandangannya ke pisau di atas kepala patung dewa. Itu sangat cemerlang dan sepertinya telah memotong kepala patung itu tanpa usaha, hampir membelah patung dewa. Permukaan pisau surgawi tak tertandingi halus, tanpa urat terlihat. Itu lebih terang dan lebih murni dari cermin paling terang di dunia. Roh primordial nenesi, pengajar imperial perdamaian abadi, bisu, tukang daging, dan yang lainnya tampaknya berada di permukaannya yang rata, bertarung dengan para dewa surga tinggi, tetapi tidak dapat melihat pemandangan di luar. Tiba-tiba, kabut kelabu mengalir dan memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Kelompok itu menyaksikannya menjadi semakin padat. Gunung dan sungai membanjiri kabut dan menenggelamkannya. Tidak hanya itu, bahkan patung dewa yang telah muncul dari bawah tanah dan pisau panjang yang cerah juga ditenggelamkan. Hanya rantai yang samar-samar terlihat. Setelah beberapa saat, kabut berhenti mengalir dan pegunungan tulang putih muncul. Mereka tak tertandingi dengan keagungan dan ruang bawah tanah dipenuhi dengan tulang-tulang putih yang merayapi mereka. Itu tampak menyeramkan dan menakutkan. Dunia orang mati yang hidup. Hati Kinmu bergetar hebat, dan dia melihat kekedalaman kabut. Di bagian paling dalam dari kabut, ada sebuah dermaga yang merupakan satu-satunya jalan menuju dunia orang mati yang hidup. Itu dan Fengdu telah datang ke bawah tanah God Broken Mountain Rang, tumpang tindi dengan ruang bawah tanah yang aneh. Siapa yang punya koin Fengdu? Kinmu bertanya dengan tergesa-gesa. Rat Immortal dan Div belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya dan menggelengkan kepala mereka. Raja Naga Banjir Surgawi adalah dewa surga tinggi sehingga ia secara alami tidak akan memiliki koin Fengdu. Pada saat ini, sebuah kapal compang kemping berlayar melalui lautan kabut dan Kinmu mengangkat tangannya untuk melambai sambil berteriak, Boatman, bisakah kamu memberi kami tumpangan? Dayung berderit saat perahu berlayar dari pegunungan Kerangka. Kinmu sangat bersemangat sementara Rat Immortal dan Tuli tampak seolah-olah mereka akan menghadapi musuh besar saat mereka menatap gugup pada perahu yang compang kemping. Setelah beberapa saat, itu datang ke depan istana dan melayang di depan kepala besar Raja Naga Banjir Surgawi, terlihat sangat kecil. Tukang perahu mengenakan jas hujan anyaman dan topi bambu yang menutupi wajahnya. Raja Naga Banjir Surgawi menundukkan kepalanya dan Kinmu hendak melompat ke perahu ketika telapak putih berbaris terbentang dari bawah jas hujan. Suara menyeramkan datang dari bawah topi bambu. Teman kecil, apakah kamu punya uang? Kinmu menggelengkan kepalanya. Kapal yang berharga itu tidak mengangkut tamu tanpa uang, kata si tukang perahu. Aku hanya melakukan bisnis kecil. Ketika kamu punya uang, tidak akan terlambat bagimu untuk masuk fengdu. Kinmu kecewa. Tiba-tiba, dia melihat bahwa telapak tangan putih itu hanya memiliki empat jari. Salah satu jarinya telah dipotong, dan itu kemungkinan besar luka pedang. Tubuhnya bergetar hebat ketika dia mengikuti tukang perahu yang pergi ke kejauhan dengan matanya sampai dia menghilang ke kedalaman lautan kabut. Kapan fengdu mengganti tukang perahu mereka? Kinmu bertanya dalam teriakan. Sebuah suara menyeramkan datang dari lautan kabut, tetapi yang aneh adalah ia benar-benar menunjukkan sedikit kebahagiaan. Pada hari aku mati, itu mengubah tukang perahu. Apakah Anda melihat Patriark Iblis Surgawi? He he, ketika kamu punya uang, kenapa kamu tidak datang untuk melihatnya? Kinmu menatap kosong ke kejauhan. Rat Imortal sangat bingung dan bertanya, Manusia Kaisar Kin, kamu mengenali hantu itu. Kinmu mengangguk. Dia sepertinya adalah teman lama yang hanya memiliki sembilan jari. Yang hilang itu telah dipotong oleh kepala desa. Maksudmu dia lingjing. Rat Imortal langsung menyadari, menjadi senang dan terkejut. Dia juga berteriak keras, Kakak senior lingjing, apakah Anda masih ingat saya? Tidak ada balasan dari lautan kabut. Rat Imortal memanggil beberapa kali lagi, tetapi tidak ada jawaban. Itu membuatnya kecewa dan frustrasi. Tiba-tiba, kabut bergerak sekali lagi dan mengalir ke barat di mana ia dengan cepat menghilang tanpa jejak. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pisau Surgawi masih di atas kepala patung dewa. Itu masih sangat cemerlang, tetapi tidak ada Nenek Sidan sisanya di dalamnya. Nenek Sidan yang lainnya direnggut oleh Fengdu. Kinmu tercengang, tetapi dia segera bergegas keluar dari permukaan bumi dengan Rat Imortal dan Div. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar ke mata mereka, menyengat mereka. Matahari terbit di timur, dan sinar pertamanya menyinari wajah mereka. Di belakang mereka, kegelapan reruntuhan besar dengan cepat mundur. Disitulah mayat lebih dari 10 ribu tentara jatuh. Tuli menunjuk ke suatu tempat di Great Ruins dan berkata kepada Kinmu, kamu memindahkan mereka sekitar 100 mil. Kinmu mengaktifkan Fire Heaven's Eyes untuk melihat ke atas dan melihat gunung tulang putih. 10 ribu prajurit ras iblis hanya memiliki tulang mereka yang tersisa. Daging dan darah mereka hilang, karena telah ditelan oleh monster dari Great Ruins. Gunung tulang putih juga disinai oleh sinar matahari dan tampak sangat aneh. Kinmu berbalik dan berjalan menuju kapal Sun. Hatiku adalah neraka, siapa yang peduli dengan dosa-dosa yang meluap. Tuli tersenyum dan berjalan mengejarnya. Dekat Sun Ship, langit penuh bintang yang dibentuk oleh Great Overarching Heavenly Stars mulai redup dengan cepat. Wanita yang telah meletakkan matanya dan jatuh dari udara. Kinmu segera meningkatkan kecepatannya, berencana untuk menangkap wanita itu. Orang lain jatuh dari udara sambil berteriak dengan suara lemah, Aba, Aba. Kinmu ragu-ragu sejenak, lengannya ke kiri dan kanan. Tetapi pada saat itu, Buta juga mulai jatuh kepala lebih dulu, sehingga Kinmu bergegas ke arahnya dengan tergesa-gesa. Muer, apakah kamu akan melihatku dan Old Ma jatuh ke kematian kita? Jagal bertanya dengan keras. Kinmu melihat ke atas dan melihat dua kakek juga jatuh dari langit. Keringat dingin muncul di dahinya, dia benar-benar tidak tahu siapa yang harus ditangkap. Adapun Eternal Peace Imperial Preceptor dan Ratu Yi yang jatuh juga, Kinmu tidak punya rencana untuk menangkap mereka. Hulinger bergegas keluar dari Sun sip dan berteriak, Maha. 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 Sekelompok naga banjir keluar dari sisinya seperti angin dan menangkap semua orang yang jatuh. Kinmu akhirnya menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. berdebar. Di kejauhan, Eternal Peace Imperial Preceptor jatuh di tanah dan Kinmu melompat kaget. Dia buru-buru memandangi naga banjir yang seharusnya menangkapnya dan tidak bisa menahan diri untuk terpana. Naga banjir itu membawa kawah gempa bumi dan berteriak Maha-Maha sambil dengan gembira berlari kembali ke Sun Sip bersama naga banjir lainnya. Sama sekali tidak tahu bahwa itu menangkap hal yang salah. Bab 440 Bunga Mekar dari Void. Di ibu kota perdamaian abadi, Kinmu sedang memeriksa patung batu dewa sejati yang telah keluar dari bawah tanah. Tiga bulan telah berlalu sejak krisis surga tinggi. Selama waktu itu, semua orang yang terluka telah menjalani perawatan. Dengan apoteker merawat mereka secara pribadi, semua orang pulih cukup cepat. Hermit King Yu kembali ke Little Jade Capital, tetapi dia akan kembali dari waktu ke waktu untuk mengunjungi semua orang. Rat Immortal dan Fox Immortal membawa Willow Immortal, Yellow Immortal, dan White Immortal kembali ke prefektur Willow. Raja Kun dan Ratu Yi membawa kurakura Suan Seng Wu ke orang-orang kurakura hitam di luar negeri, mengirimnya kembali ke klannya. Penatua Disiplin juga membawa abu bapak leluhur muda, menguburkan mereka di bawah pohon suci. Kinmu secara pribadi mengirim mayat guru tua dao ke dao sekte sementara matua menyambut tubuh jasad rulei tua kembali ke biara tunder celap besar, mengundangnya ke pagoda 10.000 Buddha. Tuxing Feng juga ada di antara para korban, tetapi dia telah mengubur dirinya dan lawannya jauh di dalam magma bawah tanah. Hermit King Yu melakukan perjalanan ke bawah tanah dan melihat seorang wanita yang hampir setinggi Tuxing Feng dan yang adalah jandanya. Dia memberikan penghormatan di tempat Tuxing Feng meninggal dalam pertempuran dan berkata kepada Kinmu, wisatawan bumi tidak akan pernah kembali pada janji yang dibuat saat itu. Ketika manusia kaisar memanggil kita lagi, masih akan ada pria untuk datang dan bergabung dengan Anda. Setelah pertempuran, God Broken Mountain Rang telah menghilang dan kegelapan telah menyerbu ke kaisaran perdamaian abadi. Kinmu pergi untuk memeriksa bendera yang diatikam ke tanah dan melihat bahwa kegelapan tidak menyebar. Itu membuatnya lebih atau kurang nyaman. Adapun lubang besar yang diterbangkan di God Broken Mountain Rang oleh earthquake cauldron, itu masih belum lenyap. Situasi di dunia lain masih bisa dilihat. Iblis di dunia itu sedang sibuk mempersiapkan sesuatu sekali lagi. Patung-patung batu yang bergerak di sekitar reruntuhan God Broken Mountain Rang akan muncul dari waktu ke waktu, dan ada setan yang sering muncul dari suatu tempat. Imperial Preceptor telah memerintahkan para sarjana perguruan tinggi dari semua negeri untuk pergi ke sana untuk pengalaman. Mereka harus menyingkirkan iblis yang tersebar yang muncul, yang mengakibatkan banyak petualang di sana setiap hari. Iblis dari dunia lain merasa sangat sulit untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Segala sesuatu di Eternal Peace Empire kembali normal, dan keributan yang disebabkan oleh patung batu dan harta yang tidak normal perlahan-lahan meredah. Namun, patung dewa sejati yang besar dan agung masih berdiri tegak seperti gunung. Mereka tidak menghilang. Patung batu di depan Kin Mu adalah salah satunya. Itu berdiri tinggi dan tegak, menghadap ke ibu kota di depannya. Patung batu itu sangat tinggi sehingga meskipun tidak bisa bergerak, itu masih menarik banyak orang bodoh untuk menghormatinya dan menawarkan dupa. Kin Mu mengangkat kepalanya untuk memeriksanya. Pikirannya seperti awan di langit, berkumpul dan tersebar. Kau tahu itu, patung-patung batu ini akan menghidupkan kembali dan menghancurkan dunia cepat atau lambat, kata Su Seng Hua, dan Kin Mu berbalik. Dia melihat pemuda yang seumurannya membawa barang bawaannya. Jing Yan mengikuti di sampingnya, dan dia juga membawa tas kecil. Su Seng Hua datang ke sisinya dan memeriksa patung batu itu. Bencana alam tidak datang dan nasib umat manusia akan berlanjut. Masih akan ada perang. Bahkan jika Anda mencegah surga tinggi dari melakukan tugas mereka, masih akan ada banyak orang yang mati setiap hari, dan mereka akan digunakan sebagai pengorbanan oleh patung dewa. Suatu hari, mereka akan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membangunkan, menghancurkan dunia ini. Kin Mu terus memeriksa patung batu dengan ekspresi tenang. Aku tahu, Imperial Preceptor tahu, dan Kepala Desa juga tahu, tapi kita tidak punya pilihan selain melakukan itu. Semakin lama kita menyaret ini keluar, perdamaian abadi yang lebih kuat akan menjadi. Di masa lalu, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan sehingga mudah bagi mereka untuk menghancurkan kita, tetapi diberikan waktu yang cukup, kita dapat tumbuh sampai perbedaan di antara kita tidak akan begitu luas. Kepala Desa merasakan hal ini, dan Imperial Preceptor merasakan hal itu juga. Dia melihat menuju Su Seng Hua dan mengungkapkan senyum murni. Selama kita hidup, ada harapan, bukan? Senyumnya sangat menular, dan Su Seng Hua tidak bisa menahan senyum juga. Jing Yan merasakan perasaan aneh muncul di hatinya. Su Seng Hua adalah orang yang sangat serius dan jarang tersenyum, namun setiap kali dia bertemu Kin Mu, dia akan terinfeksi olehnya. Master Kultus Setan Surgawi benar-benar memiliki sihir abnormal. Su Seng Hua mengeluarkan sekantong uang dan tersenyum. Aku datang ke sini untuk membayar hutang dan juga untuk mengambil cuti. Ini adalah uang yang aku berhutang padamu. Saat aku mengembalikannya kepadamu, aku juga mengucapkan selamat tinggal. Kin Mu sedikit terkejut. Dia mengambil tas uang itu dan berkata, Brother Su mendapatkan uang dengan cukup cepat, eh. Su Seng Hua tersenyum. Aku telah mengambil pekerjaan besar. Senjata roh yang aku tempuh mendapatkan reputasi, jadi ketika Kaisar memanggil semua pengrajin yang cakap di dunia untuk memulihkan misterius Pearl Cross Boss, aku telah pergi juga. Pada waktu itu, hanya aku yang bisa kembalikan yang lama dan tempel yang baru, setelah itu saya menawarkan cetak biru kepada tentara. Kaisar kemudian menghadiahi saya dengan sejumlah besar uang. Kapan kamu berencana pergi? Tanya Kin Mu. Su Seng Hua mengencangkan tali kopernya dan berjalan pergi dengan Jing Yan menuju dermaga. Aku datang ke perdamaian abadi untuk membunuhmu. Setelah itu, aku seharusnya kembali ke surga tinggi untuk terus berkultifasi dalam keheningan. Namun, setelah bertemu denganmu, aku merasa bahwa perjalanan melalui perdamaian abadi adalah pelatihan yang lebih baik untuk kerangka pikiranku. Kin Mu mengikutinya. Dermaga itu sangat jauh dan mereka berdua mulai berjalan berbeda. Mereka bertarung secara rahasia lagi. Setelah meningkatkan hati dao saya, saya telah memperoleh banyak pemahaman yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Namun, pelatihan saya telah berakhir, inilah saatnya bagi saya untuk meninggalkan kedamaian abadi. Su Seng Hua mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata, masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan di hati saya menunggu perhatian saya. Saya perlu menemukan jawaban untuk misteri-misteri itu. Para dewa High Heavens secara praktis semua telah mati, jadi mengapa kamu tidak kembali ke High Heavens? Sekarang setelah tidak ada pemimpin, kamu harus kembali untuk mengambil alih situasi umum. Aku tidak akan kembali, kata Su Seng Hua. Surga tinggi dikenal dengan nama seperti itu, tapi itu hanya kekosongan. Orang-orang di sana tidak dapat membuat keputusan sendiri dan tidak dapat menjalani hidup mereka sendiri, mereka hanya anjing dari dewa sejati. Seperti bunga yang mekar dari batal, saya perlu menemukan jalan saya sendiri. Bro Terkin, pelatihan saya di Eternal Peace telah berakhir, dan saya ingin pergi ke reruntuhan besar untuk menemukan jawaban atas rahasia yang masih luput dari saya. Bagaimana dengan pelatihan Anda? Kinmu tertegun, tapi dia tiba-tiba tersenyum. Pelatihan saya baru saja dimulai. Mereka berjalan lebih dan lebih aneh, dan tersandung sampai ke dermaga. Ketika mereka sampai di sana, mereka berdua memukul telapak tangan mereka dan ombak di sungai tiba-tiba meluap ke langit. Angin bangkit dan awan melonjak ketika petir menyilang di sekitarnya. Kinmu tertawa keras dan meraih telapak tangan yang lain dengan erat. Bahu mereka bertabrakan. Keduanya melepaskan, dan Su Seng Hua membawa Jing Yan naik kapal. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum. Aku sudah kehilanganmu sebelumnya, dan itu akan tetap bersamaku setiap saat. Ketika aku kembali, mari kita lihat siapa yang menjadi overload Alpha dan Beta. Kinmu tersenyum. Kamu pasti Beta dan aku Alpha. Su Seng Hua tertawa keras dan melambaikan tangannya sebelum memimpin Jing Yan ke pegangan kapal. Kinmu mengangkat kepalanya saat kapal terbang itu berangsur-angsur naik, membawa mereka jauh dan menghilang ke awan. Matahari yang bersinar menyilaukan dan Kinmu memalingkan muka, tatapannya kembali ke patung batu yang menghadap ibu kota. Ada banyak orang bodoh menawarkan dupa dan doa untuknya, berharap itu akan memberkati mereka. Tidak ada yang tahu perbuatan baik hati, mereka tidak bernama. Kepala desa, Tuxing Feng, dan yang lainnya telah mati untuk menyelamatkan orang-orang ini, tetapi tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menawarkan mereka dupa dan doa. Di sisi lain, patung-patung batu yang datang untuk menghancurkan dunia dikelilingi oleh dupa. Sungguh ironis. Su Seng Hua benar, orang-orang kekaisaran perdamaian abadi akan dilahirkan, akan menjadi tua, akan sakit, dan akan mati. Mereka semua akan menjadi korban bagi patung-patung batu dan membiarkan para dewa sejati untuk mengumpulkan kekuatan sampai mereka dapat menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Kinmu berjalan menuju ibu kota. Pertarungan sengit atas God Broken Mountain Rang dan kehidupan banyak praktisi yang kuat hanya untuk mengulur waktu. Cepat atau lambat, patung batu itu akan bangkit dari pengorbanan orang-orang bodoh dan menggunakan kekuatan mereka untuk melenyapkan seluruh dunia fana. Apa yang perlu saya lakukan adalah membuat reformasi Imperial Preceptor menjadi lebih menyebar. Api harus membakar lebih keras lagi dalam minyak panas. Kami akan menunggu hari patung batu ini bangun. Sudah waktunya bagi Imperial Colege untuk memilih sarjana kekaisaran lagi. Seleksi dalam skala sangat besar. Puluhan ribu cendikiawan dari seluruh dunia bergegas ke ibu kota. Kaisar dan Imperial Preceptor secara pribadi datang ke Imperial Colege. Ada juga Daois Lin Suan dari Daosek, Rulema dari Biara Petir Besar, Hermit King Yu dari Little Jade Capital, dan Kin Mu sebagai Master Kultus Setan Surgawi juga. Kaisar Yan Feng melihat bahwa ada terlalu banyak sarjana membanjiri Imperial Colege dan menyarankan untuk membuka akademi lain untuk membagi tanggung jawab Imperial Colege. Dia mendirikan Akademi River Tum, Surging River Academy, Li River Academy, dan Heavenly Sein Academy. Para ulama dari semua negeri bisa mengikuti ujian untuk empat akademi besar. Mereka memilih orang-orang mereka untuk mempelajari jalan, keterampilan, dan seni surgawi, dan mereka yang berhasil dalam studi mereka nantinya dapat memasuki istana kekaisaran atau menjadi pejabat. Heavenly Devil Chul telah mengambil nama Heavenly Sein Academy, dan sebagai Master Kultus, Kin Mu menjadikan selir agung pertama, yang mempromosikannya ke peringkat keempat. Untuk masalah seperti itu, Kin Mu bekerja keras selama beberapa waktu untuk mengatur Heavenly Sein Academy di istana tempat Nenek Si tinggal. Hanya ketika musim panas terik, Heavenly Sein Academy dipersiapkan. Semua jenis lembaga pendidikan dibangun dan talenta dari seluruh negeri tertarik. Para murid dari Hall Sekolah Iblis Surgawi Kultus menjadi baj pertama cendikiawan Sein Surgawi. Kin Mu juga mengundang Siong Siyu dan Yu Zhao Ching untuk datang dan mengajar. Dia juga meminta Dao Master Lin Suan, Ru Le Ma, Hermit King Yu, dan Fox Immortal untuk datang untuk mengadakan ceramah dari waktu ke waktu yang membuat Akademi Sein Suci benar-benar luar biasa. Pada hari itu, Imperial Preceptor datang untuk mengunjungi dan bertanya, Akademi Sein Agung Kanselir cukup ramai dan energi. Kin Mu tersenyum. Raja Surgawi tidak mengunjungi saya tanpa alasan, jadi apa yang Anda di sini untuk saat ini? Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berhenti sejenak sebelum berkata, Aku sedang bersiap-siap untuk memusnahkan Surga Tinggi, tapi aku harus memeriksa jalan-jalan di Bumi Barat terlebih dahulu. Aku membutuhkan orang yang akrab dengan Bumi Barat. Kin Mu sedikit terpana, tapi dia segera memanggil Siong Siyu. Apakah Istana Master ingin merebut kembali Istana Surgawi sejati di Bumi Barat? Eternal Peace Imperial Preceptor langsung menuju sasaran. Siong Siyu terkejut dan senang. True Heaven Palace telah dirampas oleh para pengkhianat, jadi apakah Imperial Preceptor memiliki kepercayaan diri dalam membantuku merebutnya kembali. Eternal Peace Imperial Preceptor menganggup dan berkata, saya ingin melakukan perjalanan ke High Heavens untuk mencegah masalah di masa depan. High Heavens ada di Bumi Barat sehingga saya dapat membantu Anda merebut kembali True Heaven Palace di jalan. Hati Kin Mu bergerak sedikit saat dia melihat ke arah Siong Siyu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, setelah perdamaian abadi menghancurkan dataran salju dan padang rumput, ia akan meluncurkan pasukannya di Bumi Barat cepat atau lambat. Agar perang lebih sedikit, saya bersedia tunduk pada perdamaian abadi. Dalam hal ini, Master Istana dapat bersiap, kita akan berangkat dalam beberapa hari ke depan. Apakah Master Chult ingin pergi? Kita akan pergi ke Bumi Barat bukan untuk perang, tetapi untuk mencari jalan, dan Chult Master dapat membantu. Kin Mu ragu-ragu sejenak saat Siong Siyu menatapnya dengan memohon. Dia kemudian tersenyum dan berkata, senang juga pergi ke Bumi Barat. Saya punya janji dengan Poisoner Mu Ying Sui yang meminta saya untuk menemukannya. Namun, sebelum itu, saya perlu memanggil beberapa jiwa di Great Ruins. Eternal Peace Imperial Preceptor sedikit terkejut, lalu mengangguk. Kalau begitu, Palace Master dan aku akan berangkat dulu. Jika kamu bertemu orang itu, berterima kasih padanya untukku dan membayar setengah dari rasa hormat yang dimiliki seorang Master. Kin Mu mengangguk. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.